Assalamualaikum Bu Astri Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ya terima kasih sudah bersedia menghadiri undangan kami Alhamdulillah sama-sama Ya terima kasih juga untuk mahasiswa teman-teman mahasiswa sekalian kita mulai saja acara workshop kita pada hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah atas berkat rahmat kita bisa berkumpul di ruang zoom ini salawat serta salam juga kita sanjungkan kepada hariban alam baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Waalaikumsalam pada acara hari ini kita akan melaksanakan workshop Mendeley terkait dengan bagaimana cara mengelola referensi karya ilmiah dengan menggunakan Mendeley jadi pada kesempatan kali ini mahasiswa yang memang kami anjurkan untuk mengikuti workshop ini adalah mahasiswa semester akhir yang sedang menyusun tugas akhir skripsi jadi sebagian besar sudah mengikuti perkulian seminar proposal jadi sudah apa namanya sudah mulai menyusun proposal skripsi jadi untuk menunjang hal tersebut kami dari fakultas berinisiatif untuk mengadakan workshop Mendeley mungkin untuk sambutan dari fakultas dari Pak Bakir atau Pak Dekan Pak Dekan untuk beberapa peserta mahasiswa sudah kami anjurkan untuk mendownload software Mendeley-nya walaupun ada beberapa yang ternyata belum hasil untuk registrasi untuk proses instalasi tapi untuk software-nya sudah kami bagikan link-nya untuk di-download terlebih dahulu mungkin nanti saat prosesnya bisa diawali dengan proses instalasi sambil menunggu Pak Dekan untuk memberikan sedikit pengarahan selamat pagi Pak Dekan selamat pagi Mas Bambang terima kasih Alhamdulillah Mendeley-nya terima kasih sudah hadir ya Pak ya Pak Dekan jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan acara workshop Mendeley terutama untuk mahasiswa semester akhir yang sedang melaksanakan tugas akhir jadi kita ingin mahasiswa dimulai bisa mengelola referensi karya ilmiahnya itu dengan menggunakan Mendeley tidak lagi dilakukan secara manual gitu Pak Dekan ya mungkin untuk memulai acara kami minta Pak Dekan untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara workshop ini silakan Pak Dekan baik terima kasih Mas Bambang sebagai moderator untuk workshop kali ini yang saya hormati Pak Bagri Reksan sebagai WADX1 para dosen dan juga para mahasiswa terutama yang saya hormati Mbak Astri Ayu Purwati sebagai narasumber untuk setahu saya narasumber tunggal ya dalam dalam macar workshop kali ini tapi sangat terima kasih sudah hadir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihinasta'in Ala Ubratul Niawatin Salatu wassalamu ala asrafil musalin wala ala alihi wa asafi adma'in amma ba'd Saudara-saudara sekalian kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberi kita kesehatan kesempatan dan juga kebahagiaan untuk bisa mengikuti acara yang sangat penting kali ini yakni workshop penggunaan sistem mandeli dalam studi akademik satu acara yang saya kira penting untuk kita semua khususnya bagi mereka yang terus menekuni dunia akademik yang kedua saya berterima kasih saya ucapkan kepada Pak Astri yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber dalam acara workshop kali ini semata-mata karena acara ini sangat penting dan membutuhkan narasumber yang dalam anggapan saya khusus lah begitu dengan bukan hanya kemampuan tapi juga skill lalu kemudian jam terbang dan seterusnya yang sangat penting untuk kita ketahui bersama peserta yang saya yang kita miliki saat ini Mbak Astri sebagai satu pengetahuan umum saja memang kita khususkan pada mahasiswa semester akhir yang dalam berbagai bentuknya mereka sedang menghadapi tantangan untuk menggeluti dunia akademik yang sungguhnya penulisan skripsi penulisan tugas akhir proposal dan seterusnya tapi karena saya begitu melihat undangan yang di share di grup-grup saya berinisiatif untuk mengajak juga saya share juga ke mahasiswa Paskasarjana yang saya juga ngajar di situ lalu sejumlah mahasiswa saya yang saya bimbing di penulisan tesis dan disertasi nah termasuk dosen-dosen yang yang mungkin saja saya anggap apa ya belum begitu familiar dengan sistem ini sehingga dalam grup dekan-dekan pun saya share lalu mudah-mudahan mereka juga hadir jadi mungkin nanti Mbak Astrid bisa menyesuaikan tentang apa ya pertanyaannya lalu kemudian skill-skillnya yang disukur nah itu saya kira yang penting ketahui dalam Aksar Workshop ini mungkin bervariasi itu pesertanya sudah sekalian banyak pertanyaan kita yang tentu saja muncul dalam debat diskusi tentang perkembangan dunia akademik sekarang ini salah satu pertanyaan penting adalah mengapa dalam waktu dekat seorang sarjana profesor maupun apa profesor muda di dunia internasional katakanlah gitu mampu memproduksi karya-karya ilmiah bermutu dalam waktu yang dalam jumlah yang relatif besar ditambah dengan iklim persaingan akademik atau institusi akademik yang semakin terbuka sekarang ini ada tuntutan seorang atau bahkan universitas dipaksa untuk memacu karya-karya produksi ilmiahnya dalam jumlah yang tak terbayangkan satu hal yang saya kira menjadi tanda bahwa masif education sudah masuk dalam perguruan dunia perguruan tinggi jadi kalau masuk education dulu hanya sekolah dasar dan menengah tapi sekarang ini sudah sudah sampai S3 sudah masuk dalam masjid education nah disitulah sebenarnya saya percaya bahwa tuntutan-tuntutan untuk memproduksi karya ilmiah dengan standar yang baik jumlah yang relatif banyak dan perdebatan teoritis yang semakin kompetitif maka dibutuhkan strategi bagaimana kita bisa menghasilkan karya-karya yang tadi nah mahasiswa tentu saja sudah familiar dengan cara meneliti yang baik menulis produksi ilmiah yang baik tapi saya percaya bahwa sistem-sistem yang tersedia belum banyak diketahui metode atau katakanlah perangkat teknologi yang mungkin saja bisa mempermudah kita untuk semakin memperkuat tradisi akademik dalam penulisan ilmiah riset ilmiah saya yakin belum banyak yang ketahui itulah sebenarnya workshop ini kita lakukan terima kasih Pak Wadek satu sudah punya inisiatif untuk membuat ini bagi mahasiswa-mahasiswa dan juga mungkin dosen-dosen muda yang masih menggeluti dunia akademik secara serius nah pada tinggal itulah sebenarnya blessing and disguise perkembangan teknologi informatika telah merambat jauh meluas jauh ke dalam mempermudah para peneliti dan juga penulis produsen tenaga-tenaga ilmiah tadi itu untuk bisa mempermudah juga kerja mereka nah berbagai sistem telah dilaksukan tapi menurut saya manly ini saya kira penting untuk kita ketahui bagaimana caranya apa itu apa yang bisa mempermudah itu kita kita tularkan gitu ke dalam ke dalam sistem kerja kita sebagai para sarjana yang baru masuk ke dunia akademik tadi itu nah disitulah sebenarnya saya ucapkan terima kasih Pak Pak Kireksan dan juga Mas Bambang terutama untuk Mbak Astri yang sudah bersedia untuk menularkan bagaimana sistem meneliti tadi itu akan mempermudah kita untuk semakin lebih produktif semakin lebih gampang untuk bisa menggapai capaian-capaian tradisi akademik yang lebih baik nah itu itu saya kira catatan saya mengapa mengapa workshop ini harus kita tempatkan sebagai satu langkah strategis untuk mendorong munculnya produksi-produksi pengetahuan di visif khususnya dan di UIN Jakarta secara umum membantu kita untuk memproduksi tradisi ilmiah tadi itu nah setahu saya memang banyak sistem pada waktu saya milis S3 saya biasa memakai note tapi sekarang katanya sudah tertinggal ya saya tidak tahu tapi tapi sudah tertinggal semakin populer memang manly dan rupanya saya pernah diajarkan tapi kesan saya mungkin sudah harus mulai lagi sehingga saya tidak tidak begitu familiar tapi tampaknya manly semakin populer saat ini untuk membantu proses kreatif yang ada di lingkungan tenaga-tenaga akademik khususnya di Indonesia nah mudah-mudahan lah workshop ini membantu kita semua untuk bisa mendorong percepatan produktivitas kreatifitas tenaga-tenaga akademik UIN dan juga mahasiswa untuk menggeluti dunia penelitian dan akademik secara lebih serius dan fun tentu saja jadi itu saya kira pentingnya kita untuk menjaga tradisi ilmiah dengan berbagai kemudahan-kemudahan yang kita miliki saya kira itu saja silahkan Mbak Astri Mas Bambang dan juga Pak Pakir untuk bisa terus mengawal kegiatan ini sampai akhir dan mudah-mudahan kita semakin disediakan tersedia alat-alat yang mudah untuk bisa kerja secara akademik terima kasih enjoy workshopnya lalu kemudian kalau ada pertanyaan silahkan saja Mbak Astri adalah ahlinya saya sendiri tidak bisa tidak bisa begitu banyak mengikuti tapi mudah-mudahan saya juga akan belajar terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pada kan yang sudah memberikan semangat dan pengantar untuk acara workshop kita pada hari ini karena hari ini teknisnya ada langsung praktek jadi kami mengharapkan untuk para peserta semuanya menggunakan laptop jadi nanti akan langsung diberikan praktek jadi tidak hanya sebatas tutorial tapi langsung dipraktekkan ya langsung saja mungkin sebelum kita mulai sedikit saya perkenalkan dulu narasumber kita pada hari ini nama narasumber kita hari ini adalah Ibu Astri Ayu Purwati beliau dari Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia beliau lahir di Tembilahan Tembilahan 20 Desember 1990 ini masih sangat muda untuk dosen muda untuk riwayat pendidikannya S1-nya dari Universiti Kebangsaan Malaysia mengambil konsentrasi bioteknologi dan manajemen kemudian untuk S2-nya dari Universiti Kebangsaan Malaysia juga bidang ilmunya manajemen kualitas dan produktivitas sedang untuk S3-nya sedang diselesaikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya untuk bidang ilmu manajemen sedikit saya lihat di website Sinta Riset Dikti Ibu Astri ini sudah cukup banyak tulisan artikelnya untuk di Skopus itu ada 11 artikel jurnal kemudian di Google Scholar itu ada sekitar 85 dokumen artikel jadi sudah terlihat bahwa pengalaman Ibu Astri di bidang penulisan karya ilmiah ini sudah banyak sekali beliau juga memiliki Youtube yang isinya memang terkait bagaimana menulis karya ilmiah bagaimana mencari referensi bagaimana menuliskan bagaimana menghindari plagiasi saya lihat cukup banyak trik-trik yang diberikan oleh Ibu Astri mungkin itu saja sekilas yang bisa kami sampaikan terkait narasumber kita pada pagi hari ini untuk selebihnya kami persilahkan kepada Ibu Astri untuk memberikan pengalaman-pengalamannya dalam melakukan pengelolaan referensi karya ilmiah dengan menggunakan Mendeley demikian terima kasih kami persilahkan baik terima kasih Bapak moderator suara saya dapat didengar dengan baik ya Pak ya sudah jelas Alhamdulillah baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya yang pertama yang saya hormati Bapak Dekan dan juga disini ada Bapak Wakil Dekan satu ya Pak ya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fisip UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga Pak Bambang selaku moderator dan juga Bapak Ibu dosen mungkin disini ada sebagian dari dosen Fisip UIN Syarif Hidayatullah Jakarta serta rekan-rekan mahasiswa yang tentunya sedang berjuang untuk menghasilkan karya karya studinya baik itu skripsi maupun yang S2 berarti tesis Alhamdulillah puji dan syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala karena kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini dan kita dapat berjumpa meskipun melalui webinar tapi mudah-mudahan ilmu yang diberikan nanti dapat sampai dan juga dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya salallahu beriring salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli alaih syahidina muhammad baik jadi untuk hari ini saya diamanahkan ini ya untuk memberikan satu bahan terkait dengan Mendeley yang mana nanti disini kalau bisa memang langsung kita aplikasikan sebagaimana tadi Pak Dekan sudah memberikan motivasi sudah memberikan informasi juga kepada kita semuanya terkait dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini nah jadi Mendeley ini memang merupakan sistem yang sangat penting untuk publikasi-publikasi ilmiah baik di jurnal nasional maupun jurnal internasional memang sekarang sudah mengharuskan kita untuk menggunakan Mendeley perguruan tinggi juga demikian perguruan tinggi juga demikian dalam menghasilkan karya ilmiah baik berupa tesis baik berupa skripsi itu juga sudah banyak perguruan tinggi yang mewajibkan menggunakan Mendeley nah nanti kita akan lihat ya di dalam workshop kali ini apa saja kemudahan yang diberikan oleh Mendeley untuk membantu kita membuat sebuah penulisan karya ilmiah yang tentunya baik dan berkualitas sebelumnya izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu kelihatan Bapak Ibu sekalian ini untuk slide-nya sudah sudah ya slide ini sebelumnya sudah saya bagikan nanti apabila mungkin masih ada yang belum dapat nanti mungkin saya bisa share kembali untuk slide jadi di slide ini nanti untuk metode dan juga langkah-langkah terkait dengan yang kita aplikasikan pada hari ini untuk langkah-langkah Mendeley nanti ada di slide ini dan juga nanti selebihnya kalau misalkan ada pertanyaan dan segala macam nanti boleh langsung menghubungi saya juga dan juga tutorial yang lebih lengkap juga saya telah buatkan di YouTube videonya jadi nanti kalau ada kendala dan segala macam apa namanya tidak sampai di sini secara berterusan kita dapat terus berkomunikasi nah jadi hari ini yang akan disampaikan adalah terkait dengan how to manage references menggunakan Mendeley yang mana sebelumnya kata Pak Dekan pakainya and not yang biasanya langsung muncul di Microsoft Word-nya sekarang kita menggunakan Mendeley nah Mendeley ini adalah suatu teknologi yang diproduksi oleh Elsevier nah mungkin Bapak Ibu dosen yang mungkin ada di sini itu sering tidak ini lagi tidak tidak aneh lagi mendengar kata Elsevier tidak aneh lagi mendengar kata skopus gitu ya bukan hal yang tabu nah tetapi untuk mahasiswa mungkin mahasiswa S1 di sini masih ada mungkin yang belum pernah mendengar dan segala macamnya jadi sedikit saya akan berikan introduction untuk Mendeley nah jadi untuk Mendeley ini sendiri ya introductionnya sedikit saja Bapak Ibu nanti kita langsung masuk ke prakteknya jadi Mendeley ini merupakan free academic software jadi dia adalah software akademik ya kalau kita bicara akademik tentunya membantu kita seperti yang telah dijelaskan tadi ya dalam pembuatan naskah akademik karya ilmiah dan segala macamnya jadi dia sifatnya free nah untuk Mendeley semuanya dapat mendownload secara free dan dia juga support ke banyak sekali platform ya baik yang menggunakan Windows menggunakan Mac dan juga menggunakan Linux tetapi untuk Mac sepertinya Mac OS yang terbaru Big Sur itu masih dalam tahap diproses oleh Elsevier ini karena saya kemarin ada kendala juga pada saat menggunakan yang Mac menggunakan OS yang Big Sur tapi kalau Windows dia tidak ada masalah nah selanjutnya juga dia dapat di support oleh major browsers jadi semua browsers bisa support dia dan juga tadi developersnya adalah Elsevier dan juga tujuannya disini adalah tentunya banyak sekali yang nantinya kita akan explore melalui Mendeley yang pertama nanti di Mendeley ini akan menjadi perpustakaan kita nah jadi rekan-rekan sekalian kalau biasanya kita ke perpustakaan perpustakaan daerah dan segala macam sekarang perpustakaan itu sistemnya online salah satunya adalah Mendeley Mendeley ini memberikan kita untuk akses ke perpustakaan dan kita bisa membuat perpustakaan sendiri secara online makanya kita can help you to store bukan hanya store tapi kita bisa organizing kita punya perpustakaan nanti kita bisa bagi-bagi kita bisa buat seperti perpustakaan pada umumnya yang tentunya nantinya akan memberikan bantuan kepada kita dalam penulisan karya ilmiah nanti juga kita bisa note kita bisa share nah yang lebihnya lagi sebenarnya Mendeley ini kalau untuk Bapak Ibu dosen mungkin ini ya yang biasanya sudah punya karya ilmiah nanti mau share each other nanti mau collaborate penelitian dan segala macam itu bisa menggunakan Mendeley jadi Mendeley ini bisa dibikin satu grup penelitian ya meskipun saya sendiri masih belum coba ya karena masih ini juga ya tetapi memang Mendeley ini juga ada salah satu fitur yang menyediakan tentang bagaimana kita grouping untuk membuat kolaborasi penelitian dan yang terpenting di sini ya yang pada umumnya digunakan yaitu untuk citation ya untuk mensitasi pustaka ya ataupun referensi-referensi yang kita gunakan dalam penulisan nah ini adalah overview ya terkait dengan Mendeley sedikit saja apa yang akan kita pelajari di sini nah ini langkah-langkahnya sudah saya buatkan di sini nanti kita langsung praktek saja jadi mungkin slide-nya ini sekilas-sekilas saja ini organizing untuk library nanti semuanya ada di sini ya ini bentukan Mendeley ini library untuk perpustakaan kita ini referensi nantinya yang akan kita gunakan ya ini nanti kita bisa lihat details dokumen kita kita bisa baca pdf juga dari dokumen kita bisa langsung baca di library-nya kita ini nanti kita akan praktekkan ini semua ya jangan khawatir ini saya next-next saja dulu ini kalau kita mau pakai web importer ya ini untuk sinkronisasi di sini kita mau organize library-nya ya kita bisa organize library-nya semua dapat dilakukan di sini ya ini mau cari dokumennya oke nah ini untuk bacanya tadi yang saya katakan ya kita bisa baca ya pdf melalui Mendeley nah ini kita bisa baca kita bisa highlight ya memang jadi perpustakaan lah untuk kita kalau kita mau pakai Mendeley ini oke nah ini citasi ya nanti kita akan menggunakan plug-in ke microsoft word-nya untuk citasi ini insert bibliography nah nanti untuk explore ya di Mendeley juga bisa explore dan segala macamnya oke nah kalau untuk ininya terkait Mendeley saya rasa ini mungkin kita langsung praktek saja oke nah di sini katanya Mendeley it's time to change the way we do research jadi memang betul ya ini adalah perubahan ya yang mana salah satunya adalah perubahan dari diri kita selaku peneliti ya untuk mengikuti perubahan-perubahan dari teknologi oke baik nah kita langsung untuk praktek Mendeley oke baik berarti di sini semua insya Allah Mendeley-nya sudah ada ya jika belum ada nanti silakan yang pertama ya yang harus kita lakukan adalah masuk ke dalam Mendeley .com ya nanti boleh di google ini nanti boleh di google ya seperti ini misalkan masuk ke google.com ya nanti download Mendeley nah nanti butuhnya apa butuhnya untuk window misalnya oke nah nanti Anda akan diarahkan ke lamannya www.mendeley.com nanti tinggal download Mendeley-nya di sini nah nanti yang terdownload nanti akan mendapatkan apa namanya semacam untuk apa ini ya untuk install .exe .exe ya jadi nanti silakan di install nah menginstall Mendeley caranya seperti biasa ya ini kebetulan tadi Pak Bambang minta kita untuk praktekan install tapi mohon maaf Pak ini karena saya menggunakan Mac jadinya proses instalasinya tidak seperti Windows tapi nanti kalau ada yang kendala install ya saya sudah cek itu kalau Windows ada kendala dalam menginstall silakan download ya yang namanya Visi Redis ya Visi Redis ini diminta biasanya kan nanti kalau di Windows itu sering ada kendala pada saat mau menginstall itu muncul pop up ya pop up bawa error dan segala macam silakan download Visi Redis ini nah Visi Redis ini adalah Visual Basic nah nanti silakan di download ini The Latest Supported Visual Basisnya nah nanti sesuaikan saja dengan laptopnya ya kalau yang Windows berarti yang menggunakan yang 64 bit atau 86 nanti tinggal di download di sini nah ini ya nah nanti ketika Mendeley sudah terdownload maka tampilannya akan menjadi seperti ini nah ini adalah tampilan Mendeley yang sudah kita download tadi oke baik ya jadi nanti kalau bagi yang masih ada kendala untuk instalasi mungkin karena di sini saya tidak bisa langsung membuat instalasinya karena beda tampilannya nanti mungkin boleh langsung ke saya biar saya bantu untuk instalasinya nah untuk ini mungkin kita bisa lanjut saja bagi yang telah memiliki Mendeley silakan mendaftarkan diri ya kepada Mendeley-nya nah mendaftarkan caranya adalah klik pada register nah nanti tinggal memasukkan email yang diregistrasi jika belum dapat jawaban ya biasanya dia minta konfirmasi jika belum dapat jawaban untuk konfirmasi coba lagi dengan email yang lain biasanya seperti itu ya nah ini karena saya sudah registrasi saya masukkan email oke ya nanti tinggal masukkan passwordnya saja jadi ini jadi ini adalah tampilan pertama ketika kita baru login ke dalam Mendeley nah ketika baru login ke dalam Mendeley nanti yang pertama sekali akan diminta disini kita adalah untuk mengaktifkan plugin ke Microsoft Word jadi biar dia sinkron ke Microsoft Word karena Mendeley akan kita pakai untuk mensitasi caranya adalah nanti disini akan muncul install kita disuruh install disini maka nanti kalau sudah terinstall dia akan muncul install disini mudah-mudahan semuanya sudah install nah nanti kalau sudah terinstall kita langsung masuk ke Mendeley kalau belum nanti kalau belum silakan masuk tools di tools ini juga ada ini pilihan untuk menginstall Microsoft Word pluginnya silakan nanti install Microsoft Word pluginnya disini baik sebelumnya ini Pak Bambang mohon maaf ini kan sistemnya kita praktek jadi nanti kalau untuk tanya jawab apakah boleh langsung ketika ada kendala audiensnya boleh langsung bertanya atau di akhir ini Pak mungkin lebih enak langsung aja makanya biar langsung dua arah maksud saya jadi nanti kalau ada kendala dimana boleh langsung bertanya mungkin nanti bisa kalau kendalanya yang bersangkutan bisa aktifkan share screen itu mungkin bisa kita bantu baik ya para hadirin sekalian rekan-rekan sekalian nanti jika ada ingin bertanya silakan aktifkan saja mikrofonnya atau apa namanya lambaikan tangan katanya kalau di zoom ada lambaikan tangan silakan langsung tanya jadi kita konsultasi dua arah saja karena ini workshop kan nah jadi ini adalah tampilan Mendeley Desktop mudah-mudahan disini semuanya telah masuk ke dalam tampilan yang seperti ini jadi disini saya perkenalkan terlebih dahulu tampilan Mendeley Desktop disini terdiri dari yang pertama adalah library ya ataupun perpustakaan kita dimana letak perpustakaan kita nah ini semua adalah perpustakaan kita yang mana kita bisa manage melalui file-file yang disini nah jadi dia seperti file kalau dalam komputer itu ini ya file explorernya gitu ya nah di Mendeley juga sama nah ini isinya adalah terkait dengan dokumen-dokumen yang menjadi bahan referensi ya kita dalam membuat penelitian dan juga menghasilkan karya ilmiah nah jadi disini my library isinya all document ini kalau umum saja ya ini ya dokumen yang baru kita tambahkan ini yang baru kita baca ini favorit kalau misalkan ada yang penting gitu kan yang harus kita berikan tanda berikan saja tanda bintang pada dokumennya ya maka dia tidak akan hilang tidak sulit juga mencarinya dia akan masuk ke dalam favorit ya ini adalah needs review jadi nanti disini yang mau saya tegaskan memang biasanya mahasiswa ya terutama mahasiswa saya sendiri biasanya memang sudah pasti menggunakan Mendeley tetapi ada yang mereka lupakan ya tidak semua file yang didownload dalam bentuk jurnal maupun buku itu bisa langsung terbaca oleh Mendeley biasanya itu tergantung dengan kelengkapan informasi data yang diberikan oleh publishernya ya jadi kadang-kadang ada publisher jurnal yang memberikan informasi data tidak langsung lengkap di pdf-nya maka nanti Mendeley tetap meminta kita untuk mereview lagi ya mereview lagi apakah informasi yang diberikan sudah benar kalau kurang itu ditambahkan dan segala macamnya karena kalau tidak kita review yang terjadi apa nanti yang akan terjadi pada saat kita mengutip itu hancur seperti yang keluar itu sembarangan tidak sesuai dengan format yang seharusnya jadi nanti needs review ini penting untuk cek buku-buku jurnal dan segala macam yang tidak lengkap informasinya karena kita kembali lagi Mendeley ini membantu kita tentunya untuk mengutip jadi sumber referensi yang kita tuliskan itu harus jelas ini my publication kalau saya ada memasukkan publikasi saya ke sini ini unsorted saja nah ini yang saya katakan perpustakaan kita tadi kita bisa bagi-bagi menjadi beberapa judul saya selalu ingatkan dalam membuat satu penelitian biasanya kita menggunakan beberapa variable beberapa variable penelitian mungkin ada yang dua tiga empat dan seterusnya masing-masing variable itu menggunakan referensi-referensi yang berbeda nah untuk penggunaan referensi yang berbeda ini Anda bisa meng-create folder untuk library-nya masing-masing referensi tadi contohnya di sini saya bisa create folder untuk hari ini folder latihan rename saja latihan Mendeley nah jadi nanti untuk latihan hari ini segala referensi untuk latihan akan saya simpan di sini nah Mendeley ini juga ketika kita sudah create folder kita sudah library-nya sudah kita isi nanti dengan artikel jurnal dan juga buku serta referensi lainnya itu itu nanti kita tidak perlu save dan segala macam jadi Mendeley ini langsung tersave ataupun tersimpan secara otomatis jadi nanti kalau ter-close itu silahkan tutup saja tutup saja Mendeley-nya dan ketika dibuka kembali dia akan kembali dia tidak hilang file-file yang sudah kita kerjakan di Mendeley ini tadi nah itu juga kelebihannya oke baik nah ini saya sudah buatkan untuk satu pusaka ataupun library yang akan kita gunakan untuk latihan hari ini judulnya adalah latihan Mendeley dan juga saya sudah siapkan beberapa referensi yang akan digunakan dalam penelitian ini sekarang cara yang pertama harus kita lakukan adalah memasukkan sumber referensi yang akan kita gunakan ke dalam perpustakaannya kita artinya ke folder ini caranya seperti apa di setiap Mendeley-nya itu pasti ada di sebelah kiri atas itu menu yang namanya add add ini nanti akan ada pilihannya add files add folder add folder ini untuk menambah folder perpustakaan kita tadi watch folder juga untuk melihat folder perpustakaannya dan juga yang terakhir ada add entry manually ini kalau kita ingin memasukkan sumber rujukan tetapi kita tidak punya soft copy-nya kita punyanya hard copy misalkan kita punyanya buku buku itu tidak ada soft file-nya karena bukunya itu buku cetak yang kita langsung punya berarti nanti sumber rujukannya kita akan add entry manually yang pertama kita lakukan disini adalah dimulai dari add files untuk memasukkan sumber rujukan yang kita punya ini saya sudah simpan disini beberapa jurnal 3, 4, 5 ada ada juga tesis dan juga ada buku dan juga ada laporan jadi nanti kita mau bedakan Mendeley ini bacanya seperti apa ada jurnal ada buku ada tesis ada laporan karena saya yakin untuk mahasiswa S1 itu bukan hanya jurnal yang dimasukkan juga buku juga akan mereka citasi laporan juga akan mereka citasi jadi caranya disini saya masukkan yang pertama dulu jurnal coba ini jurnal sudah masuk ke sini jurnalnya Pereira oke kalau mau satu seperti itu kalau mau sekali banyak juga bisa nanti tinggal di apa namanya tahan saja di blok semua saya masukkan sekali semua sampai ke yang laporan oke nanti jadi seperti ini nah yang pertama harus kita lakukan sebelum kita mencitasi adalah kita cek satu persatu dulu kelengkapan yang tadi saya katakan disini yang perlu kita review needs review tetapi karena ini file-nya sedikit disini saja tidak apa-apa kita cek dulu kelengkapan dari masing-masing bahan yang telah kita masukkan yang pertama lihat disini untuk cek kelengkapan Mendeley telah menyajikan di sebelah kanan ini ada details details ini isinya tipe tipe bahannya apa penulisnya siapa ini penulis judulnya apa tahun volume issue pagesnya halamannya abstrak ini jika diperlukan silahkan dimasukkan tapi kalau untuk mengutip kan biasanya di daftar pustaka itu tidak ada bagian abstrak biasanya hanya nama tahun nanti kita lihat berbagai gaya penulisan yang disediakan oleh Mendeley nah ini juga author keywords-nya dan sampai di akhir itu ada ID-nya dalam bentuk DOI-nya dan URL dan segala macamnya tapi yang terpenting saya ingatkan kalau tidak sampai bawah juga tidak apa-apa yang terpenting disini adalah tipe tipe-nya apa nama penulis judul tahun volume issue sama halaman itu yang paling penting untuk dipastikan ada dan harus terisi nah contohnya ini yang pertama yang pertama ini apa saya mau tahu karena kita bisa baca Mendeley kita pdf-nya disini silahkan klik dua kali saja double click maksudnya nah kalau di double click nanti akan muncul pdf yang sudah kita upload tadi nah ini dia pdf yang telah kita upload nah jadi ternyata ini filenya adalah tesis tipe-nya tesis nah benar dia membacanya tipe-nya tesis benar nah judulnya disini tidak terbaca oleh Mendeley ya berarti karena judulnya tidak terbaca kita harus perbaiki details-nya terlebih dahulu jadi ini yang perlu diingatkan ya karena kalau tidak diperbaiki nanti tulisan yang akan kita buat itu referensinya ya citasinya baik di dalam isinya maupun di daftar pustakanya itu nanti akan berantakan ya tidak tidak sesuai dengan yang seharusnya nah ini nah autorsnya ataupun penulisnya kita cek lagi penulisnya disini hanya Fauzia ya ini berarti juga tidak terbaca silahkan diganti ke Fauzia nah ini penulisnya Fauzia oke nah tahunnya ini 2018 nah ini juga karena dia biasanya ya seperti tesis ya skripsi itu memang jarang sekali terbaca jarang sekali terbaca nah ini volumenya tidak ada isinya juga tidak ada ya halaman ini terserah mau dibuat atau tidak kalau untuk tesis biasanya tidak perlu halaman kalau mau dibuat berarti ini halamannya sampai berapa ya 1 hingga 6-9 kita anggap oke nah nah jadi untuk memperbaikinya ini seperti ini ya abstrak tidak perlu dimasukkan ini saja yang perlu terisi kalau untuk tesis dia tidak perlu detail yang banyak tambah satu lagi kalau untuk tesis dia perlu adanya universitas nanti masukkan saja institut ilmu Al-Quran ini ini tidak bisa di copy oke ini boleh juga diisi program studi agama islam departemen oke ya nah jadi ini kita sudah perbaiki untuk artikel kita yang pertama ya ini kita dapat dari karya ilmiah tesis nah yang kedua kita cek lagi nih yang punyanya yang kedua nah ini jurnal ya jurnal kalau kita boleh cek nah ini adalah jurnal nasional ya jurnal nasional berbahasa Indonesia tetapi sudah terbaca di sini semua ya ini adalah jurnal pengaruh kepemimpinan ya dan ditulis oleh nah penulisnya di sini tidak terbaca ya jadi silahkan dibetulkan cara cara membetulkan nama penulis itu ada instruksinya di sini ya last name terlebih dahulu artinya nama belakang kita tuliskan Rahmawati dikasih koma katanya baru first name ya Rahmawati koma berarti Yulia nah seperti ini ya nama jurnalnya ya jurnal pendidikan ekonomi ikip ya ini beda jadi harus kita betulkan ini mengapa dia tidak terbaca karena kadang-kadang informasi entah itu dari nomor pengenalnya ya nomor pengenal kalau dalam jurnal itu ada doi ya ataupun dari URL dan segala macam itu tidak apa namanya tidak dapat terbaca oleh Mendeley jadi memang dia yang masuk itu tidak sesuai jadi ini memang harus dibetulkan diperbaiki 2013 volume 1 nomor 1 ya halaman 19-28 halamannya sudah benar nah ini dipastikan wajib ada ya dan tipenya adalah jurnal artikel nah kalau jurnal nasional dia seperti ini kelemahannya ya coba kita lihat ke jurnal-jurnal internasional biasanya jurnal internasional terutama yang sudah bereputasi itu manajemen ya kepada identitas pengenalnya itu biasanya sudah lebih baik dibandingkan dengan jurnal-jurnal nasional apalagi jurnal nasionalnya yang masih belum-belum terindeks ya kalau jurnal nasional yang kita biasanya tahu ya yang terakreditasi seperti terakreditasi Sinta dan segala macemnya itu pengelolaannya juga sudah sangat baik jadi biasanya Mendeley langsung dapat membaca membaca identitas dari jurnal dengan baik ya tetapi kalau belum ya itu tadi memang resikonya kita harus perbaiki di Mendeley agar yang kita tulis nantinya tidak 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 rusak ya gara-gara ini gitu nah selanjutnya lagi disini ada nah ini contohnya jurnal internasional ya kita boleh buka ini nah ini desain direct ya ini data sudah lengkap semua judulnya sama nama penulisnya Ika Ika Sartika sama ini ini dia conference ya tetapi dia masuk ke dalam jurnalnya prosedia ya tahun sudah lengkap volumenya sudah lengkap nah kalau sign direct ini biasanya memang tidak menyediakan issue ya ini issue mau dicari dimanapun tidak ada karena di sign direct ini biasanya langsung menyediakan volume saja sampai ratusan volumenya ya dan langsung ke halaman nah nanti jadi ini kosong juga tidak apa-apa nah kita lihat lagi juga nih jurnal internasional berikutnya nih ini jurnal nasional ya jurnal nasional tetapi identitasnya sudah bagus nah ini sudah bagus identitasnya jurnal akuntansi dan keuangan sudah terbaca judul sudah terbaca penulisnya juga sudah terbaca ya tahun volume ini sudah terbaca semua halamannya oke ini mantap kalau seperti ini ini juga jurnal internasional ya ini sudah baik sudah terbaca nah ini jurnal Indonesia juga jurnal nasional jadi mungkin untuk mahasiswa-mahasiswa yang masih skripsi itu biasanya banyak mengambil referensi ataupun sumber pustaka dari nasional jadi yang saya ingatkan kembali adalah yang itu tadi untuk memperbaikinya dan kalaupun ingin mencari sumber referensi kalau bisa carinya melalui Google skolar jangan hanya Google biasa nanti di akhir mungkin saya akan tambahkan sedikit untuk pencarian dan bagaimana download jurnal itu sedikit saja mudah ada waktu nah ini untuk jurnal nasionalnya pengaruh ke pemimpinan tadi sudah terbaca semua ini jurnal Udayana data identitasnya sudah terbaca dengan baik oke nah yang selanjutnya ini ada buku nah ini biar kita bisa bedakan nah ini jadi ada bukunya hire at all yang apa kalau kita klik nah ini bukunya bukunya sampai 758 halaman dan bukunya ini dia tidak terbaca buku jadi tipenya harus dibetulkan bahwa ini adalah buk ya dan ini juga hairnya tidak terbaca dengan baik jadi ini harus diperbaiki ya karena harus ada semua nama penulis RJR cara menulis seperti tadi nama belakangnya terlebih dahulu baru Joseph ya Joseph F selanjutnya ada black black selanjutnya ada babin dari J selanjutnya ada Anderson oke selanjutnya ada Anderson ini nah jadi nanti diperbaiki seperti ini semuanya nah jadi nama penulisnya ini sudah saya perbaiki ya buku itu berarti butuhnya tahun tahunnya 2009 issue ya dan juga di sini pagesnya ya ini juga sebenarnya perlu tetapi bukunya ini sepertinya karena terpotong bukunya hair ini jadi kita tidak bisa biasanya kan di buku itu di depannya ada identitas dari penerbitnya jika ada identitas penerbitnya silahkan nanti masukkan kotanya di mana ya edisinya edisinya 7 edition katanya berarti 7 edition ya editor ini tidak perlu tidak apa-apa yang penting itu publisernya nanti silahkan tuliskan publisher dan juga kota jika ada nah ini kebetulan buku yang soft file yang saya miliki ini dari ini dari cover ini langsung masuk ke isinya oke nah ini buku jika buku kita edit seperti ini kalau ini juga jurnal seperti tadi jadi sama caranya tidak perlu diulang kembali yang jurnal ini sudah lengkap juga selanjutnya yang terakhir mungkin ada yang menggunakan report sebagai sumber referensinya contohnya disini report nah contohnya disini adalah laporan bulanan terkait dengan data sosial ekonomi nah edisi 121 bulan Juni tahun 2020 nah nanti type-nya disini nah ini kebetulan sudah terbaca tipe-nya adalah report ya ininya berarti harus kita betulkan judulnya ya agar lebih baik lagi laporan bulanan data data sosial ekonomi ya oke ya tahunnya disini tahunnya kosong atau penulisnya dari siapa kita lihat dari badan pusat statistik nah ini yang karena tidak terbaca jadi yang muncul asal-asalan harus diperbaiki badan pusat statistik oke tahunnya berarti tahun 2020 ya series volume itu eh disini 121 kita buat ya halamannya disini halaman nah halaman ini adalah biasanya gini di dalam membuat satu referensi untuk buku maupun untuk laporan biasanya ada ketetapan untuk menuliskan halaman bukan halaman dari seluruh buku tetapi halaman dari tempat yang kita kutip itu halaman berapa ya jika kita mengutipnya halaman 148 berarti pagesnya kita tulis halaman 148 ya makanya biasanya kita ada lihat kutipan yang nama tahun ya titik dua ada halamannya nah itu artinya buku kalau bukan buku jurnal biasanya tidak ada halamannya ya kalau buku laporan biasa ada halamannya nah ini ditulis pagesnya 148 city-nya disini boleh dibuat Jakarta Indonesia ya yang lain institusnya tadi BPS itu tidak perlu diisi nah ini sudah kita perbaiki nah jadi nanti untuk manage library kita seperti ini jadi memang harus di cek satu per satu lagi download jurnal-jurnal ya yang kita gunakan untuk referensi buku yang kita miliki ya itu harus di cek lagi satu per satu di Mendeley nah jadi Mendeley ini sebenarnya kalau jurnal ya ataupun referensi yang memang sudah bagus terutama referensi-referensi internasional pada database-databes yang memang bagus pengelolaannya gitu ya pengelolaan jurnalnya dia pasti akan langsung terbaca di Mendeley tetapi jika identitas dari jurnalnya itu kurang bagus maka dia tidak terbaca dan harus dilakukan review kembali di edit kembali seperti tadi nah ini dia jika kita ingin memasukkan ya referensi secara otomatis oke yang selanjutnya bagaimana bagaimana cara kita melakukan apa namanya referensi jika referensi kita itu tidak ada soft file-nya tidak ada file-nya di laptop tetapi yang ada hard copy-nya bisa bisa juga kita masukkan ke Mendeley dan juga kita nanti kutip di tulisan kita caranya seperti apa disini bagian add tadi ada add untuk entry manually nah nanti tinggal dimasukkan saja disini untuk Mendeley itu banyak sekali pilihan jadi referensi yang dapat kita gunakan itu kita bisa build kita bisa book ada book section jadi book section ini adalah buku-buku apa namanya sesi-sesi buku gitu kan dalam satu tema yang sama biasanya ada beberapa penulis di dalamnya itu book section nanti ada case ada computer program juga ada bisa dimasukkan selanjutnya ada conference proceeding selanjutnya ada artikel encyklopedia film kalau kita ada mau kutip film dari film kita bisa masukkan secara manual disini apa informasinya jurnal artikel magazine newspaper patent report ini statuta tesis web page dan juga working paper kalau misalkan web page misalkan saya ada mungkin mahasiswa ada mau ngambil data dari salah satu web dan segala macamnya jadi nanti silakan isi judulnya disini apa penulisnya siapa seperti tadi diisi satu persatu publication-nya apa yang dipublikasi oleh website-nya tahunnya halamannya sampai ke bawah nanti cantumkan yang namanya URL dari website-nya kalau dia report yang seperti tadi juga diisi datanya ini working paper juga ini silakan diisi juga datanya nanti ketika sudah diisi silakan masuk ke save dia akan muncul disini dan dia sudah siap untuk kita citasi jadi ini untuk managing library-nya oke sebelum kita lanjut kesitasi mungkin saya persilahkan dulu nih ketika apakah ada yang terkendala untuk add document ke dalam library Mendeley desktop-nya silakan jika ada yang ingin bertanya kalau wawancara gimana wawancara ya pak kalau referensinya itu dari hasil wawancara dengan narasumber misalkan oke hasil referensi dari wawancara dengan narasumber nah kita coba lihat disini lagi nih pak ya ada disediakan atau tidak pak ini kan book section case computer program film generik hearing journal article newspaper artikel mungkin report ya pak ya kalau wawancara pak ya tetapi juga kita tidak bisa details disini biasanya kan kalau kita wawancara ya ini untuk penelitian yang sifatnya kualitatif ya lebih kewawancara itu biasanya kan hanya ini ya pak ya hanya menuliskan ini ya kalau untuk sumbernya yang boleh di ini publikasikan mungkin kita menuliskan nama sumber tersebut dan segala macamnya ya baik itu organisasi dan lain-lainnya tetapi dia tidak bisa detail juga kita mengisi untuk dokumen disini jadi kalau saya rasa untuk wawancara sepertinya ini aja deh pak manual kalau kita lihat disini ya tidak ada pilihannya pak untuk wawancara karena memang ini sumber referensinya lebih cenderung ke sumber referensi yang tertulis kalau kita lihat dari ininya requirement untuk pengisian dokumennya dia lebih ke sumber referensi yang sifatnya itu tertulis seperti buku dan segala macamnya tadi report pun kan memang harus tertulis website juga harus memang ada tulisan di dalam website tersebut gitu pak ada lagi kalau kendala untuk add file berarti semuanya tidak ada kendala ya izin bertanya mbak Astri iya boleh silahkan jadi berarti ketika kita mau menulis atau membuat sebuah artikel baru kita kumpulkan ya tadi ya kita masukkan tidak perlu misalnya buku-buku referensi yang ada di laptop kita kita masukkan dulu semua ke Mendeley tidak perlu begitu ya itu tergantung bu kalau misalkan ibu mau seperti yang tadi saya katakan bahwa Mendeley ini kan bukan hanya untuk kita mengutip bu sebelum kita mau menulis sebelum kita mengutip kalau kita mau punya perpustakaan yang memang tersimpan terdata dan juga kita dapat simpan dengan baik disini ibu boleh langsung masukkan langsung masukkan ke Mendeley karena Mendeley tadi kan kalau kita simpan disini dia tidak hilang jadi kita bisa buka lagi dan baca lagi disini tidak harus pada saat menulis ini juga banyak artikel yang saya simpan kalau kita dosen biasanya mungkin disini sudah familiar dengan yang namanya Publish or Paris disana sangat banyak artikel dari Skopus saya banyak juga artikel yang tidak terbaca itu saya masukkan ke sini ini masih ada juga yang belum-belum terbaca masih belum terpakai dan segala macamnya tapi dia tetap ada disini sebagai library-nya jadi kalau saya mau cari saya tinggal masukkan judul disini nah ini ada laman pencarian jadi mau cari tentang judul apa saja ataupun keyword-nya apa misalkan saya buat keyword-nya cloud nah ini untuk cloud computing nanti langsung muncul disini nah jadi seperti itu kalau untuk managing library-nya oh iya mbak satu lagi itu tapi kalau saya agak beda ya dengan apa ini proses tadi download-nya yang kurang sempurna atau bagaimana tadi tampilannya tampilannya gak beda gak ada yang details-nya tuh gak ada makanya saya tadi nyari oh gitu yang di download apa Mendeley Desktop kan atau boleh ditampilkan Mendeley Reference Manager foto ya itu ibu jadi jadi kalau Mendeley Reference Manager itu tampilannya untuk website jadi dia tidak tidak seperti ini nanti mungkin ini nanti saya berikan link udah diberikan sama Pak Bambang ya nanti mungkin saya berikan lagi kembali link untuk download-nya ya nanti mungkin boleh ini boleh langsung diinikan dia memang beda bu jadi yang di download itu harus Mendeley Desktop oh salah tadi ya mantasan kok beda ini ya tampilannya iya terima kasih ya oke ibu sama-sama ya ada lagi gak ada ya ibu izin bertanya oh boleh boleh iya terima kasih ibu mungkin saya yang menanyakan terkait needs review itu sendiri karena kan ini kan saya mendownloadnya terbaru ya bu Mendeley Desktop tapi memang pada menu My Library ini belum ada keterangan needs review-nya gitu berarti apakah nanti secara otomatis Mendeley ini akan mendeteksi bahwa ketika ada jurnal atau buku atau bahkan artikel lainnya gak bisa terdeteksi nanti otomatis muncul needs review atau memang nanti kita harus buat dokumen needs review ini secara manual kalau dari dulu ya dari dulu ini saya coba masukkan ke sini biasanya dia memang langsung muncul jika dia keterangannya tidak nih ya jadi kalau kita buka needs review atau kita baru anggap lah ya kita baru masukkan artikel ke salah satu ininya tadi ya misalkan ada satu artikel di sini ya yang langsung saya masukkan ke sini nah disini nanti sebelah kanan ya coba diperhatikan ini ada details yang memang tidak lengkap dan dia akan memberikan seperti penanda berwarna kuning ya ini these details katanya need reviewing nah kalau ada tanda seperti ini ketika kita masukkannya ke dalam folder kita maka langsung direview saja tidak perlu kita buka lagi needs review nah jadi boleh langsung dari sini aja nah tetapi ketika mungkin ada yang tertinggal ya dari saking banyaknya referensi yang sudah kita gunakan ya sudah kita masukkan gitu ya kita boleh klik di sini needs reviewnya ya jadi kalau tidak ada pun berarti nanti cek di satu-satunya folder yang sudah kita buat library-nya kita cek satu-satu nanti ketika seperti ini kan sudah full tidak perlu ada review maka sudah oke kalau seperti ini nih di dalam folder new folder yang saya buat seperti yang tadi di atas itu tadi masih ada needs review ya yang di bagian mana tadi ya itu nanti tinggal dirubah tapi kalau sudah kita review nanti ibu biasanya kalau sudah kita review meskipun dia masih belum utuh masih belum utuh isiannya tapi sudah kita perbaiki nih misalkan saya baru perbaiki tahun nanti dia bisa hilang needs reviewnya dengan cara klik di details ini details are correct nah klik itu dia bisa hilang sendiri nanti oke ibu berarti untuk reviewnya ini sebenarnya bisa berkali-kali ya ibu misalnya boleh iya benar oke terima kasih banyak ibu iya ada lagi oke mudah-mudahan aman semua ya jadi untuk masalah instalasi yang seperti ibu tadi nanti kita nanti saya coba berikan lagi yang ininya yang untuk manduli desktopnya oke baik sekarang mungkin kita bisa lanjutkan ya ke citasi ya untuk citasi dari tulisan kita ini boleh di close ini nanti kalau dibuka dia akan menjadi seperti ini ya new tab new tab jika mau close boleh langsung di close saja karena kalau terlalu banyak nanti dia ini nah baik kita langsung masuk ke bagaimana cara mensitasi nah untuk cara mensitasi yang pertama tadi yang wajib diaktifkan adalah nah tadi kan ada yang download apa Mendele desktop manager ya Mendele reference manager sebenarnya sama tetapi kalau Mendele reference manager itu tampilan website jadi dia tidak tidak ada tampilan menu yang file edit view tools yang seperti ini dan dia juga untuk menghubungkan ke microsoft word itu tidak bisa jadi kalau Mendele desktop manager itu hanya untuk manage library-nya saja kalau seperti ini ya mau muncul yang seperti kanannya di Mendele reference manager itu harus di klik dulu dua kali nah kalau Mendele kita yang sudah desktop berarti dia sudah langsung bisa nah yang pertama tools ini harus dipastikan bahwa microsoft word nya plugin nya ini terhubung ya artinya disini statusnya sudah install jadi kalau statusnya sudah install maka yang muncul adalah uninstall disini nah ini yang pertama ya nah yang kedua nanti silahkan dibuka untuk ini nya microsoft word nya oke nah kita buka untuk microsoft word nya di dalam microsoft word nanti tolong dipastikan jika Mendele nya sudah terinstall ya word plugin nya maka tampilan dari microsoft word nya di bagian reference akan akan sudah tersinkronisasi ya dengan yang namanya aplikasi Mendele disini ada menu ya untuk insert ataupun edit citasinya untuk merge citation nya ya undo refresh ya habis itu ada insert bibliography nah ini untuk kita open Mendele nya dan juga ada apa namanya nih style ataupun gaya penulisan yang biasanya sudah menjadi standar internasional yang digunakan oleh beberapa karya-karya ilmiah baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional nih yang paling terbaru itu apa style udah edisi ke-7 ya kalau kemarin masih edisi ke-6 nah ini sudah terbaru nah ini wajib dipastikan ada oke baik untuk menulis citasi disini saya akan berikan terlebih dahulu penjelasan dalam penulisan citasi dalam penulisan citasi yang pertama jika yang kita ingin citasi itu jika kutipan yang kita ingin citasi itu adalah di awal dan tengah kalimat maka kita akan gunakan nama penulis maka kita akan gunakan penulis ya dan tahun ya nah yang kedua jika kutipannya ditulis pada akhir kalimat maka kita akan kurung di awal ya penulis tahun nah ini kenapa perlu saya apa namanya jelaskan karena Mendeley itu nanti hanya terpaku dengan yang pengutipan di akhir kalimat ya untuk penulis pengutipan di awal dan juga tengah kalimat ini artinya kita perlu edit secara manual lagi ya silahkan ada yang raise hand halo mohon maaf tadi Pak Bambang ada yang ada yang ingin bertanya mungkin ya mungkin tertekan mungkin oh ya baik tidak apa-apa ya nah jadi kita lanjutkan jadi ini yang harus saya ingatkan karena apa karena biasanya kita juga dalam menulis satu karya ilmiah ini harus menyesuaikan dengan pedoman dari masing-masing publisernya misalkan dari visip nah ada yang ini lagi ada yang ingin bertanya lagi silahkan oh boleh juga sih nanya ibu ya boleh silahkan silahkan ibu kalau youtube gimana ya ininya sebelum masuk ke sana youtube sama apa blog ini apa namanya website website gitu loh ininya iya kalau website tadi ini bu ya ini saya kembalikan ya tampilannya ke mendele kalau website ya seperti youtube nanti masuknya ke sini bu ya aduh oke nanti masuknya ke web page ini ya nanti silahkan tuliskan judulnya di sini ya penulisnya ya youtube karena di sini tidak ada video video ada enggak ya film ya tetapi filmnya ini harus film yang memang ada directornya apa namanya director filmnya ya mungkin bisa masuk ke sini juga tetapi saya sarankan lebih ke web page ibu karena kan youtube juga biasanya kalau kita ingin mereferensi ya dari youtube itu ada yang namanya urlnya jadi nanti tinggal masuk ke web page ya masukkan title-nya tahun judulnya ya penulisnya publikasi publikasinya dimana ya tahun kalau halaman kan enggak perlu ya nanti di sini tambahkan urlnya karena apa karena kalau dia website nanti urlnya ini akan terbaca bu di daftar pustaka ketika kita nulis daftar pustaka atau referensi akan terbaca urlnya dan yang terpenting juga that access-nya jadi kita mengaksesnya kapan misalkan mengaksesnya hari ini berarti tanggal 29 September gitu dituliskan waktunya ada pengarangnya juga ya youtube itu ya youtube itu pengarangnya itu yang ini aja bu apa namanya youtube channel-nya sama seperti web page ya page-nya itu siapa gitu pages-nya itu yang penulisnya siapa kalau youtube berarti video yang pengisinya siapa nanti silahkan tulis di sini karena kutipannya sama semua yang dari website itu cara mengutipnya sama begitu gimana ibu oke siap ya oke ibu terima kasih selamat-selamat ya ada lagi ini yang ingin bertanya ya tidak ada saya bertanya sedikit bu oh iya silahkan silahkan ibu saya mau tanya kalau mendeley bisa gak kita mengedit file kita yang sudah jadi ke format mendeley ibu ibu maksudnya ibu ibu punya file jurnal file jurnal tapi belum dengan format mendeley belum dengan mendeley kita mau edit dengan menggunakan mendeley gitu ya bu ya banyak bu yang terjadi sebenarnya saya juga pernah demikian jadi ada file jurnal yang memang belum dengan format mendeley jadi yang harus kita buat memang bu kita dari awal langkahnya bu gak bisa langsung otomatis karena kan di awal kita membuatnya tidak dengan menggunakan mendeley jadi memang kita harus lakukan dari awal sumber-sumber rujukannya harus kita masukkan ke mendeley dan juga nanti kita ulang citasinya bu saya juga pernah demikian jadi memang harus diulang dia tidak bisa otomatis langsung berubah seperti itu jadi tinggal kita hapus-hapus saja masukkan kembali masukkan kembali masukkan dengan format mendeley gitu ya benar masukkan referensinya ke mendeley desktop ini nanti kita citasi nanti kan kita akan belajar selanjutnya bagaimana citasi di wordnya nanti otomatis artikel ibu akan menggunakan mendeley biasanya kalau kita publikasi jurnal jurnal A mintanya gaya ini jurnal B mintanya gaya ini kalau kita belum menggunakan mendeley merubahnya memang satu-satu jadinya bu tapi kalau menggunakan mendeley nanti tinggal klik aja nanti kita akan pelajar kalau kita sudah punya mendeley tinggal klik format yang ada di yang sesuai dengan ketentuan jurnalnya misalkan jurnalnya menggunakan APA APA style berarti kita pakai APA style biasanya jurnal internasional juga banyak yang menggunakan IEEE kita tinggal ganti IEEE jadi kita tidak perlu mengulang dari awal kalau mendeley nanti berubah ya bu iya betul tapi dengan syarat kita memang menggunakan mendeley tapi kalau belum bu memang harus dari awal kita ulang dulu oke terima kasih bu iya ibu sama-sama ada lagi kalau tidak ada kita lanjutkan ya nah jadi dalam penulisan citasi ya saya ulang kembali ini adalah tergantung dari pedoman penulisan masing-masing publisher misalkan publishernya saya anggap disini adalah visit ya visit win Syarif Widayatullah Jakarta pasti visit win ini kan untuk mahasiswa itu memiliki yang namanya buku pedoman untuk penulisan tugas akhir baik skripsi maupun test use nah jadi nanti disesuaikan ya pedoman penulisannya ya untuk daftar pustaka itu menggunakan style yang mana nah ini kita kembali lagi ke style ini tadi yang paling umum digunakan itu adalah APA style ya dan juga IEEE yang ini ada juga sih sociological association yang six edition eh ya six edition ini masih ada ya dan segala macamnya jadi tergantung tergantung inilah tergantung dari publishernya institusinya nah jadi ya biasanya masing-masing publisher ataupun institusi itu kalau untuk akhir ya di akhir untuk citasi di bagian daftar pustaka nanti menggunakan ini ya untuk di body note-nya ya itu penulisan citasinya untuk diisi ya itu nanti menyesuaikan dengan ini jika kutipan itu di awal dan tengah kalimat maka tulisannya nanti penulis dan penulis kurung tahun jika kutipan itu di akhir kalimat penulis tahun kurung depan belakang nah Mendeley itu nanti hanya menggunakan yang ini jadi kita tetap harus edit secara manual ya bagaimana caranya kita cobakan di sini saya coba kutip satu hasil penelitian baik kita coba buka satu ya kita coba yang ini tadi oke ini kepemimpinan kepala sekolah ini saya contohkan yang ini saja ya saya coba tuliskan di sini ya berdasarkan ini jika kita ingin menulis ya ini tulisan kita oke berdasarkan hasil penelitian titik-titik ya ditemukan bahwa kita lihat hasil penelitiannya di abstrak ini saja sedikit oke seseorang yang memandang pekerjaan sebagai suatu kebutuhan pengabdiannya bahwa ya seseorang ini sebenarnya harus di parakrasa ya biar tidak plagiat tapi ini untuk contoh saja sebagai oke memandang pekerjaan sebagai keperluan materi semata maka akan ya memiliki kinerja yang rendah kita anggap seperti ini ya nah ini kan kita ingin mengutip di tengah kalimat berarti seperti ini ya jika kita ingin mengutip di tengah kalimat kita coba kutip mendeley-nya ya cara mengutip mendeley berarti disini klik pada insert atau edit citation-nya oke sebentar saya keluarkan dulu sebentar ya saya keluarkan dulu terganggu dia oke nah tinggal insert atau edit citation-nya maka nanti akan muncul seperti ini ya dia akan muncul mendeley citation editor nah nanti muncul mendeley citation editor yang seperti tadi nah ini ya mohon maaf hilang-hilang ya nah ketika sudah muncul disini nanti silahkan go to mendeley nanti dia akan masuk ke dalam mendeley desktop kita ya yang mana yang ingin kita kutip tadi kan yang ingin kita kutip punya ini yang rahmawati yulia berarti letakkan kursor anda disini hingga dia bertanda biru dan disini informasinya adalah tentang rahmawati yulia ini tadi nah ketika sudah seperti ini nanti silahkan klik di atas ini yaitu site oke maka kita kembali ke word mohon maaf ini agak error oke go to mendeley ya kita kutip rahmawati yulia nah dia akan langsung ini format citasi nah ini tadi yang saya maksud nah ini yang saya maksud berdasarkan hasil penelitian disini sudah muncul rahmawati 2013 ditemukan bahwa seseorang yang memandang ini tadi akan memiliki kinerja yang rendah nah ini jika dia di tengah kalimat di tengah kalimat ini perlu kita edit secara manual karena apa karena jika di tengah kalimat biasanya yang dikurung itu adalah tahun berarti silahkan di edit secara manual seperti ini nah nanti ketika di edit manual ya Mendeley ini akan ini lagi ya akan memberikan satu arahan ya apakah citasinya mau keep edit kita klik pada keep manual edit ya dan kembali ke pekerjaannya kita nah ini Rahmawati 2013 oke nah kalau dia mau kita letakkan di akhir kalimat berarti kan kalimatnya kita rubah ya terus coba kalau kita mau letakkan di akhir kalimat kalimatnya kita akan rubah menjadi ya seseorang yang memandang pekerjaan sebagai keperluan materi ini kita rubah ya rendah berarti kita kutipnya di ujung sini karena kita kutipnya di ujung sini berarti kita reference lagi edit citasinya add citasinya go to Mendeley ya masih Rahmawati Yulia oke go to Mendeley ini masih Rahmawati Yulia Rahmawati Yulia ini decide oke nah maka Rahmawati ini akan muncul di akhir kalimat nah jadi ini seperti ini ya jadi yang harus kita lakukan jika di awal dan tengah ya di awal sini juga ya misalkan Rahmawati 2013 menyatakan bahwa berarti kita edit kan awalan kalimat tidak mungkin dimulai dengan kurungan ya awalan kalimat kan dimulai langsung dengan namanya yang dikurung adalah tahunnya jadi di edit manual kalau di akhir kalimat tidak perlu di edit secara manual nah jadi ini ini jika satu sumber referensinya kalau kita ingin menulisnya lebih dari satu misalkan si A si B si C ini boleh ya saya anggap saja ini adalah statement ya dari hasil penelitian ataupun ini adalah hasil penelitian dari beberapa peneliti berarti insert citasinya ya akan insert citasinya go to Mendeley seperti tadi ya misalkan ada mau buat dua atau tiga peneliti berarti ini boleh langsung di ini aja ya di merge ya silahkan decide kalau decide dia langsung muncul sekali bertigit nah jadi ini cara mengutipnya ya mengutipnya nanti tinggal insert citation ya langsung kutip nah baik ya saya lanjutkan jadi disini kita nanti menulis daftar pusaka ataupun referensi di bagian bawah selesai kita membuat artikel ini nanti untuk mengutip silahkan langsung klik pada insert bibliografi untuk menampilkan hasil dari referensi nah jadi nanti daftar pusakannya akan jadi ini hasil dari nah ingin memunculkan style ya oke nah ini style-nya saya menggunakan apa style ya 7th edition maaf Basti sebentar saya bisa minta tolong dijadikan co-host dulu gak bu sebentar oh host-nya saya iya bentar pak soalnya di pekan baru belum azan pak bamba saya pikir tadi ini bentar oke terima kasih oke baik kita lanjutkan nah jadi ini adalah daftar pusakai yang tadi sudah kita kutip nah nanti jika ingin mengganti style ya maka masuk ke reference ini tadi tinggal ganti stylenya mau pakai yang misalkan IEEE IEEE ini angka nah nanti tinggal ganti nah nanti ini bisa ini ya karena kita sudah edit manual yang pertama tadi kalau yang di edit manual itu tidak bisa langsung terganti ya tetapi kalau tidak kita edit manual ini bisa terganti jadi nanti tinggal sesuaikan saja saran dari saya jika membuat tulisan ya nanti ketika di text-nya itu sudah kita kutip jangan langsung di edit manual seperti ini di file aslinya ya ketika mau edit manual buatlah file yang satu lagi file yang satu lagi ketika kita save as ke file yang baru ya misalkan ini saya save as ya nanti buat file yang baru ya dokumen baru penulisan citasi 2 misalnya nah nanti yang kita kerjakan untuk perubahan-perubahan ini tadi adalah di penulisan citasi 2 file yang asli itu tetap untuk untuk yang perubahan-perubahan di citasi 2 ya di file yang kedua file yang asli itu saya sarankan tetap disimpan karena tadi kita kembali tadi kan ada ibu yang bertanya ya kalau kita mau ganti-ganti kita mau terbit di jurnal ini tidak jadi ternyata terbitan di jurnal lain itu meminta format yang menggunakan referensi ini ya kalau kita mau ganti ketika sudah di edit ini kita kerjanya manual lagi tetapi kalau kita mau ganti ya sebelum kita edit kita tidak perlu kerja manual kita tinggal ganti di sini gaya penulisannya tinggal pilih sesuai dengan format yang diberikan oleh publisher jurnalnya ataupun pedoman penulisan skripsi ataupun tesisnya nah ini tinggal diganti-ganti nah jadi seperti ini nah ini sudah sesuai dengan style penulisannya nah nanti ya ada lagi pertanyaan nih misalkan saya ingin menambah referensi ya kalau untuk menambah referensi daftar pustakanya ini sudah saya munculkan semua bibliografinya saya ingin menambah referensi apakah nanti bibliografinya ini terganggu atau saya insert ulang tidak ya tidak perlu insert ulang saya cobakan di sini satu lagi saya mengutip ya menurut apa namanya pada buku ya pada buku siapa gitu ya menyatakan bahwa ya pengujian validitas adalah penting untuk menguji instrumen penelitian ini pendapatnya si Hair ya saya akan kutip buku tadi bukunya Hair Go to Mendeley ini buku si Hair ya ini pastikan dia sudah masuk ke Hair ini dan side oke nah ini dia bukunya kan baru kita tambahkan ya kalau bukunya baru kita tambahkan jangan merisaukan daftar pustaka yang di bawah karena dia akan otomatis jadi Bapak Ibu kalau misalkan mahasiswa sekalian juga kalau misalkan sedang bekerja membuat naskah ya ataupun membuat karya ilmiahnya tulis saja tulis saja bagian isinya silahkan menulis ya puas-puas menulis dan masukkan referensi nanti bagian daftar pustaka ini letak di akhir seperti ini di akhir seperti ini nanti apapun yang kita tambahkan di sini dia akan tertambah juga secara otomatis di bagian daftar pustaka ini sesuai dengan format ya sesuai dengan format yang kita inginkan ini saya rubah lagi coba format ini dia akan berubah ya IEEE tadi misalnya yang pakai angka nah ini juga nanti akan langsung berubah nah ini untuk pengutipan di Mendeley ini caranya seperti ini oke nah untuk pengutipan ini coba kita sharing lagi apakah ada pertanyaan apakah ada kendala Bapak Ibu mahasiswa-mahasiswi sekalian dalam mengutip ya boleh bertanya Mbak Astri silahkan kadang suka menemukan di referensi itu suka diminta halaman iya betul itu gimana nah jadi kalau di Mendeley kebetulan ya Pak biasanya untuk referensi yang meminta halaman itu tidak masuk ke dalam standar penulisan yang internasional yang ada di sini biasanya itu referensi yang standarnya dibuat oleh salah satu publisher terutama yang kita lokal ya kalau misalkan kita buat skripsi buat tesis itu lokal juga minta makanya tadi buku seperti hair meskipun saya sudah masukkan halamannya ya halamannya misalkan saya masukkan di sini nih halaman hair ini halaman 89 misalkan yang saya kutip ya kita cobakan ke sini lagi kita menggunakan APA style biasa coba kita buka nah dia tetap tidak masuk karena standar penulisan untuk APA style dan beberapa standar penulisan internasional di sini dia tidak mengemukakan halaman nomor halaman jadi jika ada yang demikian saran saya adalah tetap kembali seperti yang tadi di awal kita edit secara manual edit secara manualnya misalkan hair at all 2009 nah halamannya kita tuliskan saja di sini 89 tetapi penulisan ini tetap tidak akan mengganggu penulisan bibliografi ya ataupun yang sumber pustaka yang di bagian bawah tadi jadi begitu Mas Kasep ya baik makasih Mbak Astri iya oke boleh nanya boleh silahkan saya biasanya kalau pas site itu tidak selalu muncul ada sitenya tapi harus dua kali itu kenapa ya oh harus apa ya harus muncul iya gitu go to mandelnya terus kemudian gak ada yang sitenya tapi iya dia tergantung ininya bu tergantung device yang kita gunakan saya juga ini kalau di word kalau di windows biasa ya kalau di windows biasa ini gak kayak saya nih kalau ini kebetulan kan saya pakainya di mac jadi agak ribet dia agak ribet dia muncul di luar padahal kalau di windows biasa itu lebih bagus tampilannya dia munculnya di tengah jadi memang itu depend kepada device-nya bu jadi gak apa-apa kita yang penting dia bisa gitu kan kita ulang dua kali itu gak apa-apa memang ada yang seperti itu kirain bisa ada resepnya biar sekali aja kadang-kadang saya aja tadi kan harus berkali-kali kalau di ini memang seperti itu gak apa-apa nanti dia mendeley kan selalu ada update jadi nanti kalau misalkan ada update-an terbaru biasanya muncul tuh bu dia minta update biasanya kan masalah-masalah bugs dan segala macamnya itu mungkin dari hasil update-updatenya jadi kalau ada update terbaru ibu tetap ya terbarui mendeley-nya gitu oke ibu ya oke makasih iya ya oke ada lagi pertanyaan untuk penulisan-penulisan ini kalau terkait parafrase tadi gimana mbak oke terkait dengan parafrase ini sebenarnya yang lain lagi ini ya topiknya jadi sebenarnya saya menyarankan seperti ini kita kembali lagi ke teknologi apalagi mungkin kalau di fakultas UIN ini mungkin ada yang namanya mempersyaratkan cek plagiasi cek plagiasi untuk skripsi maupun tesisnya nah jadi di sana saya menyarankan untuk seluruh mahasiswa dan juga kita dosen karena kita banyak keperluan untuk publikasi di jurnal nasional maupun jurnal internasional itu untuk memparfrasekan apa yang kita kutip dari sumber penelitian seperti tadi kalau misalkan saya ambil mentah-mentah ini manual edit kalau saya ambil mentah-mentah statementnya dari Yulia terkait dengan Yulia mengatakan katanya seseorang yang melihat pekerjaan sebagai beban dan keterpaksaan untuk memperoleh uang akan mempunyai kinerja yang rendah kalau misalkan saya kutip mentah-mentah ini aplikasi jadi teknologi ini sudah canggih untuk pendeteksi plagiat juga menggunakan teknologi salah satunya ini turnitin plagiarism checker dan segala macamnya nah ini kalau saya kutip mentah-mentah apalagi mahasiswa yang kerjanya mungkin sukanya copy paste agar mudah kalau dikutip mentah-mentah itu sangat menyalahi etika dan juga aturan ilmiah makanya dia akan dikenakan plagiasi pada sistem jadi saya sarankan ketika kita ingin mengutip pendapat orang lain ke dalam naskahnya kita artikel yang kita buat itu buatlah parafrase parafrase itu seperti pengubahan kalimat-kalimat seperti ini kan seseorang yang melihat pekerjaan sebagai beban dan keterpaksaan bisa dirubah menjadi apabila individu ataupun pegawai kita ubah seperti itu melihat pekerjaan itu hanya dari segi materi belakang gunakanlah bahasa Indonesia yang benar maka akan apa namanya akan maka akan pegawai tersebut akan memperoleh kinerja yang rendah dan tentunya sangat merugikan organisasi nah ini karena kita ngutip Rahmawati meskipun kita parafrase kan kita tetap harus cantumkan nama Rahmawati di sini karena bagaimanapun dan apapun itu adalah hasil penelitian dan juga idenya dia kalau kita parafrase tetapi kita tidak mengutip ya sama saja kita mencuri ide ataupun tulisan dari orang lain nah sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi untuk parafrase salah satunya itu apa namanya parafrase tools ada yang namanya spinner tetapi spinner ini kita bisa pakai gratis cuman gratisnya itu untuk teks-teks yang pendek-pendek seperti ini untuk yang panjang itu spinner berbayar kalau bahasa Inggris itu ada aplikasi parafrase Quillbot dan segala macamnya itu bisa digunakan untuk menghindari yang namanya plagiat jadi begitu jadi meskipun kita sudah parafrase tetap wajib mencantumkan yang namanya kutipan dan juga daftar pustakanya dari mana dan kembali lagi ya baiknya menggunakan yang namanya mandeli jadi begitu pak meskipun meskipun ditulis manual juga itu akan ketahuan ya meskipun ditulis manual tidak copy paste kita tulis manual tetapi kita tulis persis sama seperti apa yang kita ambil itu akan tetap terbaca di sistem karena sistem seperti turnitin plagiarism checker itu akan membaca per kata kalimat yang kita tuliskan dengan yang ada di online dia seperti apa namanya semua yang berbasis online misalkan yang kita kutip itu sudah ada di online jurnal online buku online itu pasti akan terbaca baik makasih Pak Asri iya jadi begitu kalau untuk apa namanya penulisan karya ilmiah jadi harus hati-hati juga ya apalagi kita para dosen juga para mahasiswa juga jadi kalau bisa hindari yang namanya plagiat makanya biasanya di dalam pedoman satu kampus yaitu kalau untuk mahasiswa S1 biasanya 30% batas maksimal untuk plagiarismnya kalau 20% lebih bagus lagi S2 itu mungkin sudah 20 S3 mungkin juga sudah 20 dan kita saja biasanya kalau publikasi di jurnal itu maksimal plagiarism juga kalau internasional itu malahan minta 10% apalagi yang bereputasi itu 10% memang harus full kalimat sendiri sisanya 10% itu jika ada quotes jadi ingat yang kita kutip itu jika dia adalah memang seperti undang-undang kalau undang-undang kan kita enggak mungkin berubah dan parafrase seperti juga teori terutama grand teori kita juga tidak bisa rubah atau parafrase nah disini saya ajarkan sedikit agar dia tidak tidak terbaca oleh sistem plagiat mungkin ditambahkan tanda kutipan karena kutipan di depan dan juga di belakang karena kutipan ini dimaksudkan bahwa yang kita kutip itu memang apa namanya memang memang itu memang itu seperti teori kan kita enggak mungkin terubah undang-undang kita enggak mungkin terubah hadis mungkin kita enggak mungkin terubah dan segala macamnya jadi memang diberikan tanda kutip untuk menghindari plagiat jadi seperti ini tetapi kalau hasil penelitian seperti ini ini wajib karena hasil penelitian kita rubah saja dengan kata-kata kita sendiri tetapi menggunakan ide penelitiannya dia dan juga mencantumkan referensinya dari Ramawati jadi begitu ya sedikit tambahan untuk penulisan karya ilmiah oke nah kalau untuk mendeley-nya ini penulisan daftar pustaka ini sudah bisa semua di laptopnya berarti ya enggak ada masalah ya ada lagi aman silakan Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa aman berarti Pak Alhamdulillah ya nanti jika ada kendala lagi langsung saja seperti yang tadi nah oke nah jadi untuk citasi dari mendeley ya itu seperti tadi ya saya ingatkan kembali ya disini add folder ya files yang tadi juga di slide ya di slide silakan lihat juga itu kalau ada yang mau dilihat bagaimana caranya stepnya juga ada di slide nah ini add file ya filenya nanti masukkan disini semua dan ingat yang wajib sekali itu adalah ini nah coba saya contohkan ya dari data yang belum saya review seandainya nanti mungkin adik-adik mahasiswa ya bapak ibu sekalian mungkin ada yang lupa mereview hasil yang dokumen yang sudah di upload ke mendeley saya anggap yang tidak lengkap disini coba nah oke nah ini yang tidak lengkap nih yang tidak lengkap yang punyanya beri ini ya kita coba kutip dia dulu saya tambahkan disini penelitian si beri yang si beri ini tidak lengkap kita slide oke nah lihat kalau dia tidak lengkap dia maka akan muncul sembarang saja dan ini akan mengganggu tulisan kita ya kalau misalkan kita publikasi dia sudah di komen ini sama reviewer ini apa gitu ya kalau kita buat tulisan skripsi ya biasanya ada bagian editing nanti di akhirnya ya untuk cek kesesuaian dengan pedoman nah itu juga nanti akan kena yang seperti ini nah ini ini karena tidak lengkap dan coba lihat di bagian daftar pustaka nah bagian daftar pustakanya ya beri ini kan adalah jurnal jurnal itu seharusnya kalau menurut apa style ini yang di italik adalah nama jurnalnya karena beri ini tadi tidak lengkap dan kita tidak edit maka dia langsung judul ini yang di italik ya dan juga dia tidak ada coba kita lihat di ahlay ini kan jurnal juga dia tidak ada volume tidak ada nomor dia juga tidak ada halaman jadi sangat tidak lengkap disini dan juga ada ending ini tidak terdeteksi ini ini tidak terdeteksi karena kita tidak perbaiki yang ada disini nanti akan seperti ini daftar pustaka kita dan ini kalau tidak sesuai dengan pedoman nanti kita ulang lagi kita ulang lagi kita harus perbaiki penulisan Mendeley-nya mulai dari awal jadi seperti itu oke nah ini nanti di Mendeley external library ini boleh juga diisi nanti untuk menambahkan file nah ini tadi grup yang saya katakan tapi ini jika misalkan antara satu dengan yang lain itu ingin bergabung di grup Mendeley jadi nanti bisa sharing data-data penelitiannya disini nanti silahkan create grupnya grup A nanti bisa ini harus terhubung dengan terkoneksi dengan internet nanti tinggal bisa dimasukkan email address-nya misalkan disini saya nanti mau bergrup dengan Pak Bambang saya masukkan email-nya Pak Bambang saya akan invite nanti kalau Pak Bambang buka Mendeley itu nanti akan muncul invitation dari saya dan nanti kita bisa sharing ini pun nanti file bisa saya sharing ke grup nah jadi tapi kalau kita untuk penulisan saya memang jarang juga karena belum ada kolaborasi segala macam ini grup juga jarang digunakan biasanya yang sudah expert ini penulis-penulis internasional itu mereka biasanya sudah kolaborasi research article melalui grup ini jadi kalau untuk penulisan Mendeley saya rasa ini ya maaf Bu Astri kalau di Mendeley itu ada ini gak sih apa namanya kayak semacam footnote gitu footnote Mendeley itu ini Pak kalau di apa ya kalau di endnote bisa ya ya kalau di endnote bisa karena kalau di ini gimana gaya penulisannya kalau di visit menggunakan yang seperti ini kan ya ada yang bodynote ada yang tapi terkadang ada beberapa juga yang masih pakai footnote nah iya yang kita sayangkan hingga saat ini Pak kalau Mendeley itu masih belum support ke footnote iya dia masih memang bodynote yang seperti ini makanya memang yang disayangkan sekali memang itu nah kadang-kadang kan kalau kita pakai footnote itu kita pakai ini ya pakai yang lain masih banyak ininya dari wordnya aja bisa kalau untuk footnote kalau untuk footnote kan jadi itu yang belum support Pak berarti gaya penulisan di visit masih ada yang footnote ya Pak beberapa masih oh gitu nanti mungkin kalau misalkan bisa karena kan kalau kita lihat di beberapa publikasi Pak sekarang udah gimana ya mau dikatakan udah kurang gitu ya menggunakan yang naik footnote kebanyakan memang menggunakan bodynote yang seperti ini jadi nanti kalau misalkan mau disesuaikan mungkin boleh disesuaikan karena memang akan memudahkan lagi jadi nanti artikel-artikel mahasiswa kan kalau mau dipublikasikan dalam jurnal mahasiswa ya ataupun jurnal luar mahasiswanya mau publikasi dan segala macam itu nanti lebih mudah untuk menyesuaikan kalau footnote kan kita harus editing satu-satu lagi gitu Pak kalau mentalnya memang masih belum bisa Pak gitu oke ini saya ingin menambahkan sedikit juga ya masih ada waktu kan ya Pak Bambang ya sampai jam 12 iya sedikit saja sebelumnya sebelum saya tambahkan ini saya mau tanya lagi untuk mengutip ya jadi Mendeley tadi kita sudah memasukkan library-nya sudah sudah bisa semuanya mau mau ngedit ya editing artikelnya ya editing apa bukunya ya editing reportnya ya itu kita sudah bisa juga ketika kita sudah editing kita mau insert citasinya baik dalam bentuk kutipan awal dan tengah kalimat juga sudah kita coba buat dan mudah-mudahan semua juga bisa ya dan kutipan akhir kalimat juga kita buat sudah bisa juga nanti tinggal menyesuaikan ke stylenya di atas ya nah dan juga pembuatan bibliografi ataupun daftar pesakai sudah bisa nah untuk ini dulu masih adakah pertanyaan yang lainnya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian dari penulisan citasi Simba sudah paham Alhamdulillah cuma karena tadi masuknya dari pertengahan yang awal-awalnya agak tertinggal ini videonya bisa di-share gak ya gimana Pak Bambang ada record kan ya Pak Bambang ada ada record nanti biasanya di kita di di itu fakultas biasanya kita cantumkan baik makasih boleh nanti sekali lagi jika ada kendala kendala untuk instalasi tadi karena saya tidak bisa mulakan dengan instalasi karena perbedaan device-nya ini nanti mungkin boleh langsung ini ya nanti Pak Bambang mungkin boleh langsung WA aja ke saya gitu kan nanti saya bisa bantu untuk memandu instalasinya oke nah selanjutnya sedikit saya ingin memberikan ya terkait dengan sumber pencarian referensi karena kan tadi file-file PDF yang saya berikan sebagai contoh untuk Mendeley ini adalah file PDF yang memang sudah saya download nah sekarang saya ingin sedikit memberikan bagaimana Bapak Ibu di sini kebetulan mungkin ada dosen mahasiswa untuk mencari sumber referensinya untuk itu untuk sumber referensi di sini saya selalu menyarankan kepada mahasiswa tentunya jangan mencari sumber referensi melalui Google biasa karena kalau Google biasa ini dia tidak terfilter apalagi sumber referensi dari Wikipedia itu juga sudah tidak disarankan karena dapat diedit oleh siapapun dan keilmiahannya itu juga tidak bisa dipercaya jadi untuk pencarian sumber referensi nanti digunakan di dalam Mendeley yang jika kita ingin mendapatkan ID identitas dari penulisan yang langsung terbaca oleh Mendeley saya sarankan untuk mencarinya itu melalui Google Scholar jadi nanti mudah-mudahan ini semua sudah melaksanakannya jadi untuk pencarian itu melalui Google Scholar Google Scholar ini adalah Google yang memiliki database atau simpanan-simpanan baik itu berdasarkan data-data ataupun database nasional maupun internasional yang memang ranahnya itu sudah akademisi artinya dia memang sudah melalui tahapan review kalau jurnal dan lain-lainnya ini dalam Google Scholar nanti di sini ada yang raise hand silahkan tertekan mungkin saya lanjutkan nanti di sini tinggal dicari saja mungkin judulnya saya buat The Effect of Leadership melalui Google Scholar ini ada banyak yang kita bisa explore yang pertama nanti kita akan mendapatkan jurnal-jurnal yang sesuai dengan keywordnya kita silahkan Aditya Putra Bapak tertekan soalnya muncul terus di apa baik nanti di Google Scholar ini ada banyak sekali referensi-referensi terkait dengan jurnal-jurnal hasil penelitian buku juga ada di Google Scholar yang bisa kita download secara langsung secara gratis ataupun berbayar nanti yang mau saya sharing sedikit di sini mungkin yang berbayar yang tidak bisa diakses secara langsung gimana sih caranya nanti coba saya sharing sedikit nah di sini saya mau cari jurnal yang terkait dengan The Effect of Leadership nah kalau jurnalnya itu di sebelah kanannya ada PDF PDF seperti ini ini boleh langsung di download nah ini dapat langsung di download dan juga di share oke nah tetapi jika jurnalnya itu tidak ada ini misalkan saya buka ini jurnalnya Mcguer oke nah ini tidak bisa di download ya tidak bisa di download jika nanti menemukan referensi yang seperti ini karena dia berbayar yang di download hanya citasinya silahkan temukan nomor DOI-nya jadi nomor DOI itu penting karena itu nomor identitas dari satu artikel ataupun tulisan coba cari nomor DOI-nya di webnya nah ini kebetulan di 10 phone line ini biasanya ada nomor DOI-nya tapi di sini dia tidak munculkan coba kita ini matrix oke get access oke nah ini memang tidak memunculkan nomor DOI coba kita coba yang lain ya kalau tidak ada memunculkan nomor DOI berarti kita tidak bisa download kita cobakan yang ini nah ini ada nomor DOI ya nomor DOI yang seperti ini yang tadi dimaksudkan jika kita ingin mendownloadnya ya sebenarnya ada satu sistem ini saya tidak tahu juga siapa yang membuatnya tetapi lumayan memudahkan ya Skyhub nah ini eh sorry yang di copy ini nomor DOI-nya nanti tinggal di open nah maka jurnalnya akan muncul dan ini kita bisa download download dalam PDF reticep nah jadi ini untuk nanti siapa tahu ya siapa tahu Mendeley-nya membutuhkan referensi untuk di download caranya seperti ini oke nah coba kita masuk lagi ke Google Scholar tadi berarti tadi sudah ada yang pokoknya nomor DOI itu penting nah ini Google Scholar ini juga nanti bisa di sort berdasarkan tahun jadi biasanya dalam membuat penelitian itu saya ingatkan kembali jangan menggunakan referensi di tahun-tahun lama ya kecuali kita mengambil sebuah grand teori ya jadi grand teori middle range teori itu mungkin tahun-tahunnya tahun lama gak apa-apa tetapi kalau untuk penelitian-penelitian pendukung tentunya kita ingin up to date ya kita ingin yang up to date nanti silahkan disini memang langsung di klik saja ya kalau kita mau kalau di kampus itu mempersyaratkannya referensi wajib 5 tahun 5 tahun terakhir berarti nanti bisa di custom range-nya dari tahun berapa misalkan dari tahun 2016 sampai tahun 2021 nah nanti maka yang muncul yang ini ya jadi ini standar aja ini tambahan agar Mendeley-nya nanti dapat digunakan dan referensinya itu banyak ya referensinya lebih banyak masuk ke dalam Mendeley nanti gunakanlah Google Scholar kalau yang gratis tinggal langsung download kalau yang berbayar nanti boleh menggunakan yang tadi Skyhub ya oke nah itu sedikit tambahan dari saya ya sebenarnya ada lagi sih mau pakai POP ya publish for Paris mungkin ini pada dosen-dosen ya dosen-dosen mungkin nanti ada yang mau pakai POP karena kan kita biasanya publikasi kita ke jurnal internasional terutama Skopus referensinya biasanya mesti Skopus juga gitu ya ataupun web of science itu menggunakan POP POP itu dia aplikasi harus di-download dan dijalankan sendiri nah jadi gitu tapi kalau untuk mahasiswa ya di Google Scholar aja ini sudah banyak baik yang nasional maupun internasional sebagai sumber referensi agar Mendeley-nya itu nanti dapat digunakan dengan baik nah jadi mungkin itu saja untuk Mendeley kan tadi untuk penggunaannya sudah kita pelajari ya referensinya nanti silahkan di-download dan dimasukkan ke Mendeley-nya Mbak Bastri ini ada pertanyaan di kolom chat itu bagaimana kalau Mendeley-nya itu nggak ada PDF-nya tadi kan yang input manual itu ya mungkin terlewatkan dengan yang bagaimana jika referensinya itu berupa wawancara ya benarin tadi sudah ditanyakan juga ya Pak ya kalau wawancara ini ya seperti tadi ya Mendeley ini hanya mengakomodasi untuk teks tertulis ini ya jadi wawancara mungkin referensinya itu manual aja kita buatkan sumbernya wawancara observasi ya itu mungkin secara manual nah kalau yang untuk penulisan daftar pustaka yang belum ada PDF-nya ya saya ini kan kembali saja ya nanti disini bagian add ini ada add entry manually jadi Anda bisa add secara manual disini ya bukunya apa kita baca bukunya masukkan tulis title-nya disini penulisnya siapa ini sudah familiar dengan yang namanya publish or perish ya disana sangat banyak artikel dari skopus gitu kan saya banyak juga artikel yang tidak terbaca itu saya masukkan ke sini ini masih ada juga yang belum-belum terbaca masih belum terpakai dan segala macamnya ya tapi dia tetap ada disini gitu kan sebagai library-nya jadi kalau saya mau cari saya tinggal masukkan judul disini nah ini ada laman pencarian ya jadi mau cari tentang judul apa saja ya ataupun keyword-nya apa ya misalkan saya buat keyword-nya cloud nah ini untuk cloud computing nanti langsung muncul disini nah jadi seperti itu kalau untuk managing library-nya oh ya mbak satu lagi itu kalau saya agak beda ya dengan apa ini proses tadi download-nya yang kurang sempurna atau bagaimana tadi tampilannya boleh tampilannya gak beda gak ada yang details-nya tuh gak ada makanya saya tadi nyari oh gitu yang di download apa Mandalay desktop kan atau boleh ditampilkan Mandalay Reference Manager foto ya itu ibu jadi jadi kalau Mandalay Reference Manager itu tampilannya untuk website jadi dia tidak tidak seperti ini nanti mungkin ini nanti saya berikan link udah diberikan sama Pak Bambang nanti mungkin saya berikan lagi kembali link untuk download-nya nanti mungkin boleh ini boleh langsung diinikan dia memang beda bu jadi yang di download itu harus Mandalay desktop oh salah salah tadi berarti ya mantusan kok beda ini tampilannya iya terima kasih iya oke ibu sama-sama ya ada lagi gak ada ya ibu izin bertanya boleh boleh iya terima kasih ibu mungkin saya yang menanyakan terkait needs review itu sendiri karena kan ini kan saya mendownya terbaru ya bu Mandalay desktopnya tapi memang pada menu MyLibrary ini belum ada keterangan needs review-nya gitu berarti apakah nanti secara otomatis Mandalay ini akan mendeteksi bahwa ketika ada jurnal atau buku atau bahkan artikel lainnya gak bisa terdeteksi nanti otomatis muncul needs review atau memang nanti kita harus buat dokumen needs review ini secara manual kalau dari dulu ya dari dulu ini saya coba masukkan ke sini biasanya dia memang langsung muncul jika dia keterangannya tidak nih ya jadi kalau kita buka needs review atau kita baru anggap lah ya kita baru masukkan artikel ke salah satu ininya tadi ya misalkan ada satu artikel di sini ya yang langsung saya masukkan ke sini nah di sini nanti sebelah kanan ya coba diperhatikan ini ada details yang memang tidak lengkap dan dia akan memberikan seperti penanda berwarna kuning ya ini these details katanya need reviewing nah kalau ada tanda seperti ini ketika kita masukkannya ke dalam folder kita maka langsung direview saja tidak perlu kita buka lagi needs review nah jadi boleh langsung dari sini saja nah tetapi ketika mungkin ada yang tertinggal ya dari saking banyaknya referensi yang sudah kita gunakan ya sudah kita masukkan gitu ya kita boleh klik di sini needs review nya ya jadi kalau tidak ada pun berarti nanti cek di satu-satunya folder yang sudah kita buat library nya kita cek satu-satu nanti ketika seperti ini kan sudah full tidak perlu ada review maka sudah oke kalau seperti ini nih di dalam folder new folder yang saya buat seperti yang tadi di atas itu tadi masih ada needs review ya yang di bagian mana tadi ya itu nanti tinggal dirubah tapi kalau sudah kita review nanti ibu biasanya kalau sudah kita review meskipun dia masih belum utuh ya masih belum utuh isiannya tapi sudah kita perbaiki nih misalkan saya baru perbaiki tahun ya nanti dia bisa hilang needs review nya dengan cara klik di details ini details are correct nah klik itu dia bisa hilang sendiri nanti oke ibu berarti untuk review nya ini sebenarnya bisa berkali-kali ya misalnya boleh iya benar oke terima kasih banyak ibu iya ada lagi oke mudah-mudahan aman semua ya jadi untuk masalah instalasi yang seperti ibu tadi nanti saya coba berikan lagi yang ininya yang untuk mendule desktop nya oke baik sekarang mungkin kita bisa lanjutkan ya ke citasi ya untuk citasi dari tulisan kita ini boleh di close ini nanti kalau dibuka dia akan menjadi seperti ini ya new tab new tab jika mau close boleh langsung di close saja karena kalau terlalu banyak nanti dia ini nah baik kita langsung masuk ke bagaimana cara mensitasi nah untuk cara mensitasi ya yang pertama tadi yang wajib diaktifkan adalah nah tadi kan ada yang download apa Mendele desktop manager ya Mendele Mendele reference manager sebenarnya sama tetapi kalau Mendele reference manager itu tampilan website jadi dia tidak tidak ada tampilan menu yang file edit view tools yang seperti ini dan dia juga untuk menghubungkan ke microsoft word itu tidak bisa jadi kalau Mendele desktop manager itu hanya untuk manage library nya saja kalau seperti ini ya mau muncul yang seperti kanannya di Mendele reference manager itu harus di klik dulu dua kali nah kalau Mendele kita yang sudah desktop berarti dia sudah langsung bisa nah yang pertama tools ini harus dipastikan bahwa microsoft word nya plugin nya ini terhubung ya artinya disini statusnya sudah install jadi kalau statusnya sudah install maka yang muncul adalah uninstall disini nah ini yang pertama ya nah yang kedua nanti silahkan dibuka untuk ininya microsoft word nya oke nah kita buka untuk microsoft word nya di dalam microsoft word nanti tolong dipastikan jika Mendele nya sudah terinstall ya word plugin nya maka tampilan dari microsoft word nya di bagian reference akan sudah tersinkronisasi ya dengan yang namanya aplikasi Mendele disini ada menu ya untuk insert ataupun edit citasinya untuk merge citation nya ya ando refresh ya habis itu ada insert bibliografi nah ini untuk kita open Mendele nya dan juga ada apa namanya nih style ataupun gaya penulisan yang biasanya sudah menjadi standar internasional yang digunakan oleh beberapa karya-karya ilmiah baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional nih yang paling terbaru itu apa style udah edisi ke-7 ya kalau kemarin masih edisi ke-6 nah ini sudah terbaru nah ini wajib dipastikan ada oke baik untuk menulis citasi disini saya akan berikan terlebih dahulu penjelasan dalam penulisan citasi ya dalam penulisan citasi yang pertama jika yang kita ingin citasi itu jika kutipan yang kita ingin citasi itu adalah di awal dan tengah kalimat maka kita akan gunakan nama penulis maka kita akan gunakan penulis ya dan tahun ya nah yang kedua jika kutipannya ditulis pada akhir kalimat maka kita akan kurung dulu di awal ya penulis tahun nah ini kenapa perlu saya apa namanya jelaskan karena Mendeley itu nanti hanya terpaku dengan yang pengutipan di akhir kalimat ya untuk penulis pengutipan di awal dan juga tengah kalimat ini artinya kita perlu edit secara manual lagi ya silahkan ada yang raise hand halo mohon maaf tadi Pak Bambang ada yang ada yang ingin bertanya mungkin ya mungkin tertekan mungkin oh ya baik tidak apa-apa ya nah jadi kita lanjutkan jadi ini yang harus saya ingatkan karena apa karena biasanya kita juga dalam menulis satu karya ilmiah ini harus menyesuaikan dengan pedoman dari masing-masing publisernya misalkan dari visip nah ada yang ini lagi ada yang ingin bertanya lagi silahkan oh boleh juga sih nanya ibu ya boleh silahkan silahkan ibu kalau youtube gimana ya ininya sebelum masuk ke sana youtube sama blog ini apa namanya website website gitu loh ininya iya kalau website tadi ini bu ini saya kembalikan tampilannya ke Mendeley kalau website seperti youtube nanti masuknya ke sini bu nanti masuknya ke webpage ini nanti silahkan tuliskan judulnya di sini penulisnya youtube karena di sini tidak ada video video ada tidak ya film ya tetapi filmnya ini harus film yang memang ada directornya apa namanya director filmnya mungkin bisa masuk ke sini juga tetapi saya sarankan lebih ke webpage ibu karena kan youtube juga biasanya kalau kita ingin mereferensi dari youtube itu ada yang namanya urlnya jadi nanti tinggal masuk ke webpage masukkan title-nya ataupun judulnya penulisnya publikasi publikasinya dimana tahun kalau halaman kan tidak perlu nanti di sini tambahkan urlnya karena apa karena kalau dia website nanti urlnya ini akan terbaca bu di daftar pustaka ketika kita nulis daftar pustaka atau referensi akan terbaca urlnya dan yang terpenting juga that accessnya jadi kita mengaksesnya kapan misalkan mengaksesnya hari ini berarti tanggal 29 September gitu dituliskan waktunya ada pengarangnya juga ya youtube itu ya youtube itu pengarangnya itu yang ini aja bu apa namanya youtube channelnya sama seperti webpage page page-nya itu siapa pagesnya itu yang penulisnya siapa kalau youtube berarti video yang pengisinya siapa nanti silahkan tulis di sini karena kutipannya sama semua yang dari website itu cara mengutipnya sama begitu gimana ibu oke siap ya oke ibu terima kasih selamat ya ada lagi ini yang ingin bertanya iya tidak ada saya bertanya sedikit bu oh iya silahkan silahkan ibu saya mau tanya kalau Mendeley bisa gak kita mengedit file kita yang sudah jadi ke format Mendeley ibu maksudnya ibu ibu punya file jurnal file jurnal tapi belum dengan format Mendeley oh belum dengan Mendeley kita mau edit dengan menggunakan Mendeley gitu ya bu iya banyak bu yang terjadi sebenarnya saya juga pernah demikian jadi ada file jurnal yang memang belum dengan format Mendeley jadi yang harus kita buat memang bu kita dari awal langkahnya bu gak bisa langsung otomatis karena kan di awal kita membuatnya tidak dengan menggunakan Mendeley jadi memang kita harus lakukan dari awal sumber-sumber rujukannya harus kita masukkan ke Mendeley dan juga nanti kita ulang citasinya bu saya juga pernah demikian jadi memang harus diulang dia tidak bisa otomatis langsung berubah seperti itu jadi tinggal kita hapus-hapus saja masukkan kembali masukkan kembali masukkan dengan format Mendeley gitu ya bu benar bu masukkan referensinya ke Mendeley desktop ini nanti kita citasi nanti kan kita akan belajar selanjutnya bagaimana citasi di wordnya nanti otomatis artikel ibu akan menggunakan Mendeley biasanya kalau kita publikasi jurnal jurnal A mintanya gaya ini jurnal B mintanya gaya ini kalau kita belum menggunakan Mendeley merubahnya memang satu-satu jadinya bu tapi kalau menggunakan Mendeley nanti tinggal klik aja nanti kita akan belajar kalau kita sudah punya Mendeley tinggal klik format yang ada di yang sesuai dengan ketentuan jurnalnya misalkan jurnalnya menggunakan APA APA style berarti kita pakai APA style biasanya jurnal internasional juga banyak yang menggunakan IEEE kita tinggal ganti IEEE jadi kita tidak perlu mengulang dari awal kalau Mendeley nanti berubah ya bu iya betul tapi dengan syarat kita memang menggunakan Mendeley tapi kalau belum bu memang harus dari awal kita ulang dulu oke terima kasih bu iya ibu sama-sama ada lagi kalau tidak kita lanjutkan nah jadi dalam penulisan citasi saya ulang kembali ini adalah tergantung dari pedoman penulisan masing-masing publisher misalkan publishernya saya anggap disini adalah visip visip UIN Syarif buku pedoman untuk penulisan tugas akhir baik skripsi maupun thesis nah jadi nanti disesuaikan ya pedoman penulisannya ya untuk daftar pustaka itu menggunakan style yang mana nah ini kita kembali lagi ke style ini tadi yang paling umum digunakan itu adalah APA style ya dan juga IEEE yang ini ada juga sih Sociological Association yang 6 edition eh ya 6 edition ini masih ada ya dan segala macamnya jadi tergantung tergantung inilah tergantung dari publishernya institusinya nah jadi ya biasanya masing-masing publisher ataupun institusi itu kalau untuk akhir ya di akhir untuk citasi di bagian daftar pustaka nanti menggunakan ini ya untuk di body note-nya ya itu penulisan citasinya untuk di isi ya itu nanti menyesuaikan dengan ini jika kutipan itu di awal dan tengah kalimat maka tulisannya nanti penulis kurung tahun jika kutipan itu di akhir kalimat penulis tahun kurung depan belakang nah Mendeley itu nanti hanya menggunakan yang ini jadi kita tetap harus edit secara manual ya bagaimana caranya kita cobakan disini saya coba kutip satu hasil penelitian baik kita coba buka satu ya kita coba yang ini tadi oke ini kepemimpinan kepala sekolah ini saya contohkan yang ini saja ya saya coba tuliskan disini ya berdasarkan ini jika kita ingin menulis ya ini tulisan kita oke berdasarkan hasil penelitian titik-titik ya ditemukan bahwa kita kita lihat hasil penelitiannya diastrak ini saja sedikit oke seseorang yang memandang pekerjaan sebagai suatu kebutuhan pengabdiannya bahwa ya seseorang ini sebenarnya harus diparakrasa ya biar tidak plagiat tapi ini untuk contoh saja sebagai oke memandang pekerjaan sebagai keperluan materi semata maka akan ya memiliki kinerja yang rendah kita anggap seperti ini ya nah ini kan kita ingin mengutip di tengah kalimat berarti seperti ini ya jika kita ingin mengutip di tengah kalimat kita coba kutip mendeley-nya ya cara kutip mengutip mendeley berarti disini klik pada insert atau edit citation-nya oke bentar saya keluarkan dulu bentar ya saya keluarkan dulu terganggu dia oke nah tinggal insert atau edit citation-nya maka nanti akan muncul seperti ini ya dia akan muncul mendeley citation editor nah nanti muncul mendeley citation editor yang seperti tadi nah ini ya mohon maaf hilang-hilang ya nah ketika sudah muncul disini nanti silakan go to mendeley nanti dia akan masuk ke dalam mendeley desktop kita ya yang yang mana yang ingin kita kutip tadi kan yang ingin kita kutip punya ini yang rahmawati yulia berarti letakkan kursor anda disini hingga dia bertanda biru dan disini informasinya adalah tentang rahmawati yulia ini tadi nah ketika sudah seperti ini nanti silakan klik di atas ini yaitu site oke maka kita kembali ke word mohon maaf ini agak error oke go to mendeley ya kita kutip rahmawati yulia kita site nah dia akan langsung ini format citasi nah ini tadi yang saya maksud ya nah ini yang saya maksud ya berdasarkan hasil penelitian disini sudah muncul rahmawati 2013 ditemukan bahwa seseorang yang memandang ini tadi ya akan memiliki kinerja yang rendah nah ini jika dia di tengah kalimat di tengah kalimat ini perlu kita edit secara manual karena apa karena ya jika di tengah kalimat biasanya yang dikurung itu adalah tahun berarti silakan di edit secara manual seperti ini nah nanti ketika di edit manual ya mendeley ini akan ini lagi ya akan memberikan satu arahan ya apakah citasinya mau keep edit kita klik pada keep manual edit ya dan kembali ke pekerjaannya kita nah ini rahmawati 2013 oke nah kalau dia mau kita letakkan di akhir kalimat berarti kan kalimatnya kita rubah ya terus coba kalau kita mau letakkan di akhir kalimat kalimatnya kita akan rubah menjadi ya seseorang yang memandang pekerjaan sebagai keperluan materi ini kita rubah ya rendah berarti kita kutipnya di ujung sini karena kita kutipnya di ujung sini berarti kita reference lagi edit citasinya add citasinya go to mendeley ya masih rahmawati yulia oke go to mendeley ini masih rahmawati yulia rahmawati yulia ini decide oke nah maka rahmawati ini akan muncul di akhir kalimat nah jadi ini seperti ini ya jadi yang harus kita lakukan jika di awal dan tengah ya di awal sini juga ya misalkan rahmawati 2013 menyatakan bahwa berarti kita edit kan awalan kalimat tidak mungkin dimulai dengan kurungan ya awalan kalimat kan dimulai langsung dengan namanya yang dikurung adalah tahunnya jadi di edit manual kalau di akhir kalimat tidak perlu di edit secara manual nah jadi ini ini jika satu sumber referensinya kalau kita ingin menulisnya lebih dari satu misalkan si A si B si C ini boleh ya saya anggap saja ini adalah statement ya dari hasil penelitian ataupun ini adalah hasil penelitian dari beberapa peneliti berarti insert citasinya ya akan insert citasinya go to Mendeley seperti tadi ya misalkan ada mau buat dua atau tiga peneliti berarti ini boleh langsung di ini saja ya di merge ya silahkan di side kalau di side dia langsung muncul sekali bertigit nah jadi ini cara mengutipnya ya mengutipnya nanti tinggal insert citation ya langsung kutip nah menggunakan style apa azan ya baik ya saya lanjutkan jadi disini kita nanti menulis daftar pusaka ataupun referensi di bagian bawah selesai kita membuat artikel ini nanti untuk mengutip silahkan langsung klik pada insert bibliografi untuk menampilkan hasil dari referensi nah jadi nanti daftar pusakanya akan muncul jadi ini hasil dari nah ingin memunculkan style oke nah ini style-nya saya menggunakan apa style ya 7th edition maaf pasti sebentar saya bisa minta tolong dijadikan co-host dulu gak bu sebentar oh host-nya saya iya bentar pak soalnya di pekan baru belum azan pak bamba saya pikir tadi ini bentar oke terima kasih iya oke baik kita lanjutkan nah jadi ini adalah daftar pusakai yang tadi sudah kita kutip nah nanti jika ingin mengganti style ya maka masuk ke referensi ini tadi tinggal ganti stylenya mau pakai yang misalkan IEEE IEEE ini angka nah nanti tinggal ganti nah nanti ini bisa ini ya karena kita sudah edit manual yang pertama tadi kalau yang di edit manual itu tidak bisa langsung terganti ya tetapi kalau tidak kita edit manual ini bisa terganti jadi nanti tinggal sesuaikan saja saran dari saya jika membuat tulisan ya nanti ketika di teksnya itu sudah kita kutip jangan langsung di edit manual seperti ini di file aslinya ya ketika mau edit manual buatlah file yang satu lagi file yang satu lagi ketika kita save as ke file yang baru ya misalkan ini saya save as ya nanti buat file yang baru ya dokumen baru penulisan citasi dua misalnya nah nanti yang kita kerjakan untuk perubahan-perubahan ini tadi adalah di penulisan citasi dua file yang asli itu tetap untuk untuk yang perubahan-perubahan di citasi dua ya di file yang kedua file yang asli itu saya sarankan tetap disimpan karena tadi kita kembali tadi kan ada ibu yang bertanya ya kalau kita mau ganti-ganti kita mau terbit di jurnal ini tidak jadi ternyata terbitan di jurnal lain itu meminta format yang menggunakan referensi ini ya kalau kita mau ganti ketika sudah di edit ini kita kerjanya manual lagi tetapi kalau kita mau ganti ya sebelum kita edit kita tidak perlu kerja manual kita tinggal ganti disini gaya penulisannya tinggal pilih sesuai dengan format yang diberikan oleh publisher jurnalnya ataupun pedoman penulisan skripsi ataupun tesisnya nah ini tinggal di ganti-ganti nah jadi seperti ini nah ini sudah sesuai dengan style penulisannya nah nanti ya ada lagi pertanyaan nih misalkan saya ingin menambah referensi ya kalau untuk menambah referensi daftar pustakanya ini sudah saya munculkan semua bibliografinya saya ingin menambah referensi apakah nanti bibliografinya ini terganggu atau saya insert ulang tidak ya tidak perlu insert ulang saya cobakan disini satu lagi saya mengutip ya menurut si apa namanya pada buku ya pada buku siapa gitu ya menyatakan bahwa ya pengujian validitas adalah penting untuk menguji instrumen penelitian ini pendapatnya siher saya akan kutip buku tadi bukunya hair go to mendeley ini buku si hair ya ini pastikan dia sudah masuk ke hair ini dan side oke nah ini dia bukunya kan baru kita tambahkan ya kalau bukunya baru kita tambahkan jangan merisaukan daftar pustaka yang di bawah karena dia akan otomatis jadi Bapak Ibu kalau misalkan mahasiswa sekalian juga kalau misalkan sedang bekerja membuat naskah ya ataupun membuat karya ilmiahnya tulis saja tulis saja bagian isinya silahkan menulis ya puas-puas menulis dan masukkan referensi nanti bagian daftar pustaka ini letak di akhir seperti ini di akhir seperti ini nanti apapun yang kita tambahkan di sini dia akan tertambah juga secara otomatis di bagian daftar pustaka ini sesuai dengan format sesuai dengan format yang kita inginkan ini saya rubah lagi coba format ini dia akan berubah IEEE tadi misalnya yang pakai angka ini juga nanti akan langsung berubah ini untuk pengutipan di Mendeley ini caranya seperti ini oke untuk pengutipan ini coba kita sharing lagi apakah ada pertanyaan apakah ada kendala Bapak Ibu mahasiswa-mahasiswi sekalian dalam mengutip ya boleh bertanya Mbak Astri silahkan kadang suka menemukan di referensi itu suka diminta halaman iya betul itu gimana nah jadi kalau di Mendeley kebetulan ya Pak biasanya untuk referensi yang meminta halaman itu tidak masuk ke dalam standar penulisan yang internasional yang ada di sini biasanya itu referensi yang standarnya dibuat oleh salah satu publisher terutama yang kita lokal ya kalau misalkan kita buat skripsi buat tesis itu lokal juga minta makanya tadi buku seperti hair meskipun saya sudah masukkan halamannya halamannya misalkan saya masukkan di sini nih halaman hair ini halaman 89 misalkan yang saya kutip ya kita cobakan ke sini lagi kita menggunakan apa style biasa coba kita buka nah dia tetap tidak masuk ya karena standar penulisan untuk apa style dan beberapa standar penulisan internasional di sini dia tidak mengemukakan halaman nomor halaman jadi jika ada yang demikian saran saya adalah tetap kembali seperti yang tadi di awal ya kita edit secara manual ya edit secara manualnya misalkan hair at all 2009 nah halamannya kita tuliskan saja di sini 89 tetapi penulisan ini tetap tidak akan mengganggu penulisan bibliografi ya ataupun yang sumber pustaka yang di bagian bawah tadi jadi begitu mas kaset ya baik makasih bahas tadi iya oke sama sekali boleh nanya boleh silahkan ibu saya biasanya kalau pas site itu tidak selalu muncul ada site nya tapi harus dua kali itu kenapa ya mbak oh harus apa ya harus muncul iya gitu go to mandalay terus kemudian gak ada yang site nya tapi iya dia tergantung ini nya bu tergantung device yang kita gunakan saya juga ini kalau di Windows biasa ya kalau di Windows biasa ini gak kayak saya nih kalau ini kebetulan kan saya pakainya di Mac jadi agak agak ribet dia agak ribet dia muncul di luar padahal kalau di Windows biasa itu lebih bagus tampilannya dia munculnya di tengah jadi memang itu depend kepada device nya bu jadi gak apa-apa kita yang penting dia bisa gitu kan kita ulang dua kali itu gak apa-apa emang ada yang seperti itu kirain bisa ada resepnya biar sekali aja kadang-kadang saya aja tadi kan harus berkali-kali kalau di ini memang seperti itu gak apa-apa nanti dia mandalay kan selalu ada update jadi nanti kalau misalkan ada update-an terbaru biasanya muncul tuh bu dia minta update biasanya kan masalah-masalah bugs dan segala macamnya itu mungkin dari hasil update-update nya jadi kalau ada update terbaru ibu tetap ya terbarui mandalay nya gitu oke ya ibu ya oke makasih iya ya oke ada lagi pertanyaan untuk penulisan-penulisan ini kalau terkait parafrase tadi gimana mbak oke terkait dengan parafrase ini sebenarnya yang lain lagi nih ya topiknya jadi sebenarnya saya menyarankan seperti ini kita kembali lagi ke teknologi apalagi mungkin kalau di fakultas ya UIN ini mungkin ada yang namanya mempersyaratkan cek plagiasi ya cek plagiasi untuk apa skripsi ya maupun tesisnya nah jadi disana saya menyarankan untuk seluruh mahasiswa dan juga kita ya dosen karena kita banyak keperluan untuk publikasi di jurnal nasional maupun jurnal internasional ya itu untuk memparafrasekan apa yang kita kutip dari sumber penelitian seperti tadi ya kalau misalkan saya ambil mentah-mentah ini manual edit kalau saya ambil mentah-mentah statementnya dari Yulia ya terkait dengan Yulia mengatakan katanya seseorang yang melihat pekerjaan sebagai beban dan keterpaksaan untuk memperoleh uang akan mempunyai kinerja yang rendah kalau misalkan saya kutip mentah-mentah ini aplikasi jadi teknologi ini sudah canggih untuk pendeteksi plagiat juga menggunakan teknologi salah satunya ini turnitin plagiarism checker dan segala macamnya nah ini kalau saya kutip mentah-mentah apalagi mahasiswa yang kerjanya mungkin sukanya copy paste agar mudah kalau dikutip mentah-mentah itu sangat menyalahi etika dan juga aturan ilmiah makanya dia akan dikenakan plagiasi pada sistem jadi saya sarankan ketika kita ingin mengutip pendapat orang lain ke dalam naskahnya kita artikel yang kita buat itu buatlah parafrase parafrase itu seperti pengubahan kalimat-kalimat seperti ini kan seseorang yang melihat pekerjaan sebagai beban dan keterpaksaan bisa dirubah menjadi apabila individu ataupun pegawai kita ubah seperti itu melihat pekerjaan itu hanya dari segi materi belaka gunakanlah bahasa Indonesia yang benar maka akan apa namanya akan maka akan pegawai tersebut akan memperoleh kinerja yang rendah dan tentunya sangat merugikan organisasi nah ini karena kita ngutip Rahmawati meskipun kita parafrase kan kita tetap harus cantumkan nama Rahmawati di sini karena bagaimanapun dan apapun itu adalah hasil penelitian dan juga idenya dia kalau kita parafrase tetapi kita tidak mengutip ya sama saja kita mencuri ide ataupun tulisan dari orang lain nah sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi untuk parafrase salah satunya itu apa namanya parafrase tools ada yang namanya spinner tetapi spinner ini kita bisa pakai gratis cuman gratisnya itu untuk teks-teks yang pendek-pendek seperti ini untuk yang panjang itu spinner berbayar kalau bahasa Inggris itu ada aplikasi parafrase quilbot dan segala macamnya itu bisa digunakan untuk menghindari yang namanya plagiat jadi begitu jadi meskipun kita sudah parafrase tetap wajib mencantumkan yang namanya kutipan dan juga daftar pustakanya dari mana dan kembali lagi baiknya menggunakan yang namanya mandelil jadi begitu Pak meskipun meskipun ditulis manual juga itu akan ketahuan ya Pak meskipun ditulis manual tidak copy paste kita tulis manual tetapi kita tulis persis sama seperti apa yang kita ambil itu akan tetap terbaca di sistem karena sistem seperti turnitin plagiarism checker itu akan membaca per kata kalimat yang kita tuliskan dengan yang ada di online dia seperti apa namanya semua yang berbasis online misalkan yang kita kutip itu sudah ada di online jurnal online buku online itu pasti akan terbaca baik makasih Pak Asri iya jadi begitu kalau untuk apa namanya penulisan karya ilmiah jadi harus hati-hati juga ya apalagi kita para dosen juga para mahasiswa juga jadi kalau bisa hindari yang namanya plagiat makanya biasanya di dalam pedoman satu kampus yaitu kalau untuk mahasiswa S1 biasanya 30% batas maksimal untuk plagiarismnya kalau 20% lebih bagus lagi S2 itu mungkin sudah 20 S3 mungkin juga sudah 20 dan kita saja biasanya kalau publikasi di jurnal itu maksimal plagiarism juga kalau internasional itu malahan minta 10% apalagi yang bereputasi itu 10% memang harus full kalimat sendiri sisanya 10% itu jika ada quotes jadi ingat yang kita kutip itu jika dia adalah memang seperti undang-undang kalau undang-undang kan kita tidak mungkin rubah dan paraprase seperti juga teori terutama grand teori kita juga tidak bisa rubah atau paraprase nah disini saya ajarkan sedikit agar dia tidak apa namanya tidak tidak terbaca oleh sistem plagiat mungkin ditambahkan tanda kutipan karena kutipan di depan dan juga di belakang karena kutipan ini dimaksudkan bahwa yang kita kutip itu memang apa namanya memang memang itu memang itu seperti teori kan kita gak mungkin rubah undang-undang kita gak mungkin rubah hadis mungkin kita gak mungkin rubah dan segala macamnya jadi memang diberikan tanda kutip untuk menghindari plagiat nah jadi seperti ini ya tetapi kalau hasil penelitian seperti ini ini wajib karena hasil penelitian kita rubah saja dengan kata-kata kita sendiri tetapi menggunakan ide penelitiannya dia dan juga mencantumkan referensinya dari Ramawati nah jadi begitu ya sedikit tambahan untuk penulisan karya ilmiah oke nah kalau untuk mendeley-nya ini penulisan daftar putaka ini sudah bisa semua di laptopnya berarti ya gak ada masalah ya ada lagi aman silakan Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa aman berarti Pak Alhamdulillah ya nanti jika ada kendala lagi langsung saja seperti yang tadi nah oke nah jadi untuk citasi dari mendeley ya itu seperti tadi ya saya ingatkan kembali ya disini add folder ya file yang tadi juga di slide ya di slide silahkan lihat juga itu kalau ada yang mau dilihat bagaimana caranya stepnya juga ada di slide nah ini add file ya filenya nanti masukkan disini semua dan ingat yang wajib sekali itu adalah ini nah coba saya contohkan ya dari data yang belum saya review seandainya nanti mungkin adik-adik mahasiswa ya bapak ibu sekalian mungkin ada yang lupa mereview hasil yang dokumen yang sudah di upload ke mendeley saya anggap yang tidak lengkap disini coba nah oke nah ini yang tidak lengkap nih yang tidak lengkap yang punyanya beri ini ya kita coba kutip dia dulu saya tambahkan disini penelitian si Barry yang si Barry ini tidak lengkap kita slide oke nah lihat kalau dia tidak lengkap dia maka akan muncul sembarang saja dan ini akan mengganggu tulisan kita kalau misalkan kita publikasi dia sudah di komen ini sama reviewer ini apa gitu ya kalau kita buat tulisan skripsi biasanya ada bagian editing nanti di akhirnya untuk cek kesesuaian dengan pedoman nah itu juga nanti akan kena yang seperti ini nah ini karena tidak lengkap dan coba lihat di bagian daftar pustaka nah bagian daftar pustakanya ya Barry ini kan adalah jurnal jurnal itu seharusnya kalau menurut APA style ini yang di italik adalah nama jurnalnya karena Barry ini tadi tidak lengkap dan kita tidak edit maka dia langsung judul ini yang di italik dan juga dia tidak ada coba kita lihat di ahlay ini kan jurnal juga dia tidak ada volume tidak ada nomor dia juga tidak ada halaman jadi sangat tidak lengkap disini dan juga ada ending ini tidak terdeteksi ini ini tidak terdeteksi karena kita tidak perbaiki yang ada di sini nanti akan seperti ini daftar pustaka kita dan ini kalau tidak sesuai dengan pedoman nanti kita ulang lagi kita ulang lagi kita harus perbaiki penulisan Mendeley-nya mulai dari awal jadi seperti itu oke nah ini nanti di Mendeley external library ini boleh juga diisi nanti untuk menambahkan file nah ini tadi grup yang saya katakan tapi ini jika misalkan antara satu dengan yang lain itu ingin bergabung di grup Mendeley jadi nanti bisa sharing data-data penelitiannya disini nanti silahkan create grupnya grup A nanti bisa ini harus terhubung dengan terkoneksi dengan internet nanti tinggal bisa dimasukkan email address-nya misalkan disini saya nanti mau bergrup dengan Pak Bambang saya masukkan email-nya Pak Bambang saya akan invite nanti kalau Pak Bambang buka Mendeley itu nanti akan muncul invitation dari saya dan nanti kita bisa sharing ini pun nanti file bisa saya sharing ke grup nah jadi ini tapi kalau kita untuk apa namanya untuk penulisan saya memang jarang juga karena belum ada kolaborasi segala macam ini grup juga jarang digunakan biasanya yang sudah yang sudah expert ini ya penulis-penulis internasional itu mereka biasanya sudah kolaborasi research article melalui grup ini nah jadi kalau untuk penulisan Mendeley saya rasa ini ya maaf Astri kalau di Mendeley itu ada ini gak sih apa namanya kayak semacam footnote gitu footnote Mendeley itu ini Pak kalau di apa ya kalau di endnote bisa ya kalau di endnote bisa karena kalau di ini gimana gaya penulisannya kalau di visit menggunakan yang seperti ini kan ya ada yang bodynote ada yang tapi terkadang ada beberapa juga yang masih pakai footnote nah iya yang kita sayangkan hingga saat ini Pak kalau Mendeley itu masih belum support ke footnote ya dia masih memang bodynote yang seperti ini makanya memang yang disayangkan sekali memang itu nah kadang-kadang kan kalau kita pakai footnote itu kita pakai ini ya pakai yang lain masih banyak ininya dari wordnya aja bisa kalau untuk footnote eh kalau untuk footnote kan jadi itu yang belum support Pak berarti gaya penulisan di visi masih ada yang footnote ya Pak ya beberapa masih oh gitu nanti mungkin kalau misalkan bisa karena kan kalau kita lihat di beberapa publikasi Pak sekarang udah udah gimana ya mau dikatakan udah kurang gitu ya menggunakan yang footnote kebanyakan memang menggunakan bodynote yang seperti ini jadi nanti kalau misalkan mau disesuaikan mungkin boleh disesuaikan karena memang akan memudahkan lagi jadi nanti artikel-artikel mahasiswa kan kalau mau dipublikasikan dalam jurnal mahasiswa ya ataupun jurnal luar mahasiswanya mau publikasi dan segala macam itu nanti lebih mudah untuk menyesuaikan kalau footnote kan kita harus editing satu-satu lagi gitu Pak kalau Mendeley memang masih belum bisa Pak gitu oke ini saya ingin menambahkan sedikit juga ya masih ada waktu kan ya Pak Bambang ya sampai jam 12 iya sedikit saja sebelumnya sebelum saya tambahkan ini saya mau tanya lagi untuk mengutip ya jadi Mendeley tadi kita sudah memasukkan library-nya sudah sudah bisa semuanya mau mau ngedit ya editing artikelnya ya editing apa bukunya ya editing reportnya ya itu kita sudah bisa juga ketika kita sudah editing kita mau insert citasinya baik dalam bentuk kutipan awal dan tengah kalimat juga sudah kita coba buat dan mudah-mudahan semua juga bisa ya dan kutipan akhir kalimat juga kita buat sudah bisa juga nanti tinggal menyesuaikan ke stylenya di atas ya nah dan juga pembuatan bibliografi ataupun daftar pesakai sudah bisa nah untuk ini dulu masih adakah pertanyaan yang lainnya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian dari penulisan citasi sih Mbak sudah paham Alhamdulillah cuma karena tadi masuknya dari pertengahan yang awal-awalnya agak tertinggal ini videonya bisa di-share gak ya gimana Pak Bambang ada record kan ya Pak Bambang ada record nanti biasanya di 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 itu fakultas biasanya kita cantumkan baik makasih boleh nanti sekali lagi jika ada kendala ya kendala untuk instalasi tadi karena saya tidak bisa mulakan dengan instalasi karena perbedaan device-nya ini nanti mungkin boleh langsung ini ya nanti Pak Bambang mungkin boleh langsung WA aja ke saya gitu kan nanti saya bisa bantu untuk memandu instalasinya oke nah selanjutnya sedikit saya ingin memberikan ya terkait dengan sumber pencarian referensi karena kan tadi file-file PDF yang saya berikan sebagai contoh untuk Mendeley ini adalah file PDF yang memang sudah saya download nah sekarang saya ingin sedikit memberikan bagaimana Bapak Ibu disini kebetulan mungkin ada dosen ya mahasiswa untuk mencari sumber referensinya ya untuk itu untuk sumber referensi disini saya selalu menyarankan kepada mahasiswa tentunya jangan mencari sumber referensi melalui Google biasa ya karena kalau Google biasa ini ya dia tidak terfilter ya apalagi sumber referensi dari Wikipedia ya itu juga sudah tidak disarankan karena dapat diedit oleh siapapun dan keilmiahannya itu juga tidak bisa dipercaya ya jadi untuk pencarian sumber referensi ya nanti digunakan di dalam Mendeley yang jika kita ingin mendapatkan apa namanya ID identitas dari penulisan yang langsung terbaca oleh Mendeley saya sarankan untuk mencarinya itu melalui Google Scholar nah jadi nanti mudah-mudahan ini semua sudah melaksanakannya jadi untuk pencarian itu melalui Google Scholar Google Scholar ini adalah Google yang apa namanya memiliki database atau simpanan-simpanan baik itu berdasarkan data-data ya ataupun database nasional maupun internasional yang memang ranahnya itu sudah akademisi artinya dia memang sudah melalui tahapan review kalau jurnal ya dan lain-lainnya ya ini dalam Google Scholar nah nanti disini ya ada yang raise hand silahkan tertekan mungkin ya saya lanjutkan nanti disini tinggal dicari saja mungkin judulnya saya buat the effect of leadership nah melalui Google Scholar ini ada banyak yang kita bisa explore ya yang pertama nanti kita akan mendapatkan jurnal-jurnal ya yang sesuai dengan keywordnya kita silahkan Aditya Putra Bapak tertekan sepertinya oh iya soalnya muncul terus dia Pak ya baik ya nanti di Google Scholar ini ada banyak sekali ya referensi-referensi terkait dengan jurnal-jurnal hasil penelitian buku juga ada di Google Scholar ya yang bisa kita download secara langsung secara gratis ataupun berbayar nah nanti yang mau saya sharing sedikit disini mungkin yang berbayar yang tidak bisa diakses secara langsung gimana sih caranya nanti coba saya sharing sedikit nah disini saya mau cari jurnal yang terkait dengan the effect of leadership nah kalau jurnalnya itu di sebelah kanannya ada PDF 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 seperti ini ini boleh langsung di download nah ini dapat langsung di download dan juga di share oke nah tetapi jika jurnalnya itu tidak ada ini misalkan saya buka ini jurnalnya Mcguer oke nah ini tidak bisa di download ya tidak bisa di download jika nanti menemukan referensi yang seperti ini karena dia berbayar yang di download hanya citasinya silakan temukan nomor DOI nya jadi nomor DOI itu penting karena itu nomor identitas dari satu artikel ataupun tulisan coba cari nomor DOI nya di webnya nah ini kebetulan di 10 phone line ini biasanya ada nomor DOI nya tapi disini dia tidak muncul kan coba kita ini matrix oke get access oke nah ini memang tidak memunculkan nomor DOI coba kita coba yang lain ya kalau tidak ada memunculkan nomor DOI berarti kita tidak bisa download kita cobakan yang ini nah ini ada nomor DOI ya nomor DOI yang seperti ini yang tadi dimaksudkan jika kita ingin mendownloadnya ya sebenarnya ada satu sistem ini saya tidak tahu juga siapa yang membuatnya tetapi lumayan memudahkan ya Skyhub nah ini eh sorry yang di copy ini nomor DOI nya nanti tinggal di open nah nah maka jurnal nya akan muncul dan ini kita bisa download download dalam PDF reticep nah jadi ini untuk nanti siapa tahu ya siapa tahu Mendeley nya membutuhkan referensi untuk di download caranya seperti ini oke nah coba kita masuk lagi ke Google Scholar tadi berarti tadi sudah ada yang pokoknya nomor DOI itu penting nah ini Google Scholar ini juga nanti bisa di sort berdasarkan tahun jadi biasanya dalam membuat penelitian itu saya ingatkan kembali jangan menggunakan referensi di tahun-tahun lama kecuali kita mengambil sebuah grand teori jadi grand teori middle range teori itu mungkin tahun-tahunnya tahun lama gak apa-apa tetapi kalau untuk penelitian-penelitian pendukung tentunya kita ingin up to date kita ingin yang up to date nanti silahkan disini memang langsung di klik saja kalau kita kalau di kampus itu mempersyaratkannya referensi wajib 5 tahun 5 tahun terakhir berarti nanti bisa di custom range dari tahun berapa misalkan dari tahun 2016 sampai tahun 2021 nah nanti maka yang muncul yang ini jadi ini standar aja ini tambahan agar Mendeley-nya nanti dapat digunakan dan referensinya itu banyak referensinya lebih banyak masuk ke dalam Mendeley nanti gunakanlah Google Scholar kalau yang gratis tinggal langsung download kalau yang berbayar nanti boleh menggunakan yang tadi Skyhub oke nah itu sedikit tambahan dari saya sebenarnya ada lagi sih mau pakai POP ya Publish for Paris mungkin ini pada dosen-dosen ya dosen-dosen mungkin nanti ada yang mau pakai POP karena kan kita biasanya publikasi kita ke jurnal internasional terutama Skopus referensinya biasanya mesti Skopus juga gitu ya ataupun Web of Science itu menggunakan POP POP itu dia aplikasi harus di download dan di jalankan sendiri nah jadi gitu tapi kalau untuk mahasiswa ya di Google Scholar aja ini sudah banyak baik yang nasional maupun internasional sebagai sumber referensi agar Mendeley-nya itu nanti dapat digunakan dengan baik nah jadi mungkin itu saja untuk Mendeley kan tadi untuk penggunaannya sudah kita pelajari ya referensinya nanti silahkan di download dan dimasukkan ke Mendeley-nya Mbak Bastri ini ada pertanyaan di kolom chat itu bagaimana kalau Mendeley-nya itu nggak ada PDF-nya tadi kan yang input manual itu ya mungkin terlewatkan dengan yang bagaimana jika referensinya itu berupa wawancara iya benarin tadi sudah ditanyakan juga ya Pak ya kalau wawancara ini ya seperti tadi ya Mendeley ini hanya mengakomodasi untuk teks tertulis ini ya jadi wawancara mungkin referensinya itu manual aja kita buatkan sumbernya wawancara observasi ya itu mungkin secara manual nah kalau yang untuk penulisan daftar pustaka yang belum ada PDF-nya ya saya ini kan kembali saja ya nanti di sini bagian add ini ada add entry manually jadi Anda bisa add secara manual di sini ya bukunya apa kita baca bukunya masukkan tulis title-nya di sini penulisnya siapa ya buku dan segala macamnya jadi gitu tinggal tergantung pilihannya saja jurnal buku atau apa di sini tinggal dipilih itu mungkin Pak Bambang ya mungkin dari para peserta lain ada lagi yang mau ditanyakan sebelum acara ini kita tutup terkait dengan citasi dalam referensi Insya Allah mudah ini ya enggak susah ini Pak Bambang mungkin ini Bu apa namanya misalkan kan ini dosen-dosen itu kan punya apa namanya karya ilmiah yang ada di Google Scholar gitu ya iya benar nah itu bagaimana caranya mahasiswa mensitasi apa namanya artikel tersebut dan tersitasi di Google Scholar-nya kadang-kadang jadi kadang-kadang kan yang hanya menuliskan referensi tapi citasinya enggak muncul di Google Scholar dosennya itu iya jadi yang pertama jika mahasiswa ingin mensitasi dosen ya biasanya kan citasi itu penting ya Pak ya bagi kita dosen gitu ya untuk meningkatkan tadi high indexnya kita ya Google Scholar nah kalau untuk mensitasi di Google Scholar tentunya yang pertama kita harus informasikan ke mahasiswa terkait dengan penelitian-penelitian kita yang ada di Google Scholar Pak jadi misalkan Pak Bambang nih atau saya contohkan nih saya nih saya kasih tentunya link dari Google Scholar saya ke mahasiswa nih nanti mana-mana naskah ya yang tulisan saya yang ingin dikutip oleh mahasiswa dengan menggunakan Mendeley ya saya wajibkan dengan menggunakan Mendeley ini Pak Bambang karena apa karena kalau kutipan yang tidak menggunakan Mendeley dia biasanya tidak lengkap dan tidak terbaca ya ketika dia masuk ke Google Scholar nah yang selanjutnya juga pastikan bahwa mahasiswa yang mengutip misalkan ada yang mengutip punya saya dan dikutip oleh mahasiswa saya mahasiswa saya itu juga wajib publikasi yang mana publikasinya itu nanti muncul di Google Scholar Pak jadi bukan hanya skripsi yang tersimpan di perpustakaan kampus misalkan nih mahasiswanya kan skripsinya tidak dipublikasi online hanya disimpan di kampus tetapi dia ngutip Google Scholar nya kita tetap gak akan bertambah Pak tetapi kalau misalkan skripsinya dari mahasiswa ya mahasiswanya ini publikasikan dalam jurnal terutama jurnalnya itu yang memang jurnal ilmiah yang baik yang baik tentunya yang terafrikasi Sinta kalau bisa Sinta 56 juga gak apa-apa ataupun jurnal nasional yang indexingnya sudah banyak yang wajibnya lagi adalah terindeks Google Scholar itu biasanya dia akan langsung terbaca tetapi dengan catatan citasinya menggunakan Mendeley atau ya menggunakan citasi yang telah disediakan oleh Google Scholar caranya seperti apa ini saya buka Google Scholar nya saya saya anggap disini ada mahasiswa mau citasi tetapi gak pakai Mendeley ini Pak nah Google Scholar juga menyediakan ya citasi yang tidak menggunakan Mendeley nah disini klik pada site ini nah ini muncul nih ya mau pakai style apa apa saja yang tersedia disini ada MLA ada APA style biasanya kalau jurnal nasional itu biasa udah APA style ini sih nah nanti ini tinggal di copy tetapi ini tidak menggunakan Mendeley ya dan dia juga akan terdeteksi oleh Google Scholar biasanya kalau saya coba-coba yang lebih cepat terbaca itu tentunya yang ini karena ini citasi yang disediakan oleh Google Scholar tetapi Mendeley karena dia mengikuti gaya ataupun standar internasional yang ada dia juga pasti akan terbaca begitu Pak Mama maaf suaranya tidak terdengar Pak masih di mute ya ya terima kasih kepada Bu Astri yang sudah berbagi pengalaman kepada kita semua terkait bagaimana citasi dengan menggunakan Mendeley sebenarnya masih banyak ya hal-hal yang bisa kita diskusikan terkait dengan riset penelitian gitu ya ya benar karena keterbatasan waktu juga yang hanya bisa apa namanya terbatas ya waktunya ya ya mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertatap muka secara langsung gitu ya Bu ya tidak hanya sebatas dengan media zoom saja gitu ya mungkin ada yang mau disampaikan dulu Pak Wadek Pak Bakir sebelum kita akhiri nah cukup Pak Lembang terima kasih banyak ini Bu Astri ya Alhamdulillah terutama ya terutama mahasiswa karena saya kebetulan semester ini mengajar Semprof jadi seminar proposal skripsi jadi mudah-mudahan teman-teman mahasiswa sudah apa ya tadi juga disampaikan cara mencari referensi saya juga di kelas sudah saya sampaikan tinggal cara pengutipannya atau cara penggunaan Mendeley ini mudah-mudahan ke depannya bisa lebih termenfaat jadi memang di kita masih dikasih pilihan antara body note dan footnote dengan seperti ini nanti bisa banyak lagi yang body note sehingga lebih mudah menggunakan penilai ini sekali lagi terima kasih Bu Astri terima kasih Pak Umbak ya Bapak sama-sama mungkin untuk workshop sesi kita hari ini kita cukupkan sampai di sini mudah-mudahan yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini bisa diterima dengan baik Alhamdulillah juga peserta kita tetap bertahan tadi di atas angka 200 jadi belum sampai jam 12 juga peserta masih tetap apa namanya masih tidak menurun gitu ya mudah-mudahan semuanya menyimak dengan baik dan Alhamdulillah sepertinya yang hadir pun tidak hanya dari Visip Win Jakarta kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya walaupun dari awal ini awalnya untuk internal kita Visip saja tapi ternyata Alhamdulillah informasinya menyebar ke beberapa kalangan teman-teman mungkin gitu ya untuk daftar hadir dan sertifikat nanti teman-teman sekalian tinggal mengisi apa namanya Google Form yang sudah kami bagikan nanti secara otomatis sertifikat akan terkirim ke email Bapak-Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa semuanya mungkin itu saja mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali kurang lebihnya mohon maaf saya Hiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati